Apa? Ini tidak mungkin. Chuyue menggelengkan kepalanya. Bagaimana kematian penguasa itu bisa dikaitkan dengan ayahnya? Meskipun dia belum pernah melihat Tuhan, atau bahkan mendengar tentang orang ini sebelumnya, tetapi belum lama ini, ayahanda Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah mentornya. Sebagai seorang murid, bagaimana mungkin dia bisa membunuh gurunya? Di samping itu, ayah saya pernah mengatakannya sebelumnya. Salah. Empat kaisar. Keempat kaisar itu secara pribadi telah mengatakan bahwa raja dibunuh oleh jiwa sumbernya. Ya. Empat kaisar sebelumnya mengatakan bahwa ayahku dibunuh oleh jiwa sumber. Dan jiwa sumbernya tidak mengingkarinya. Tetapi sebenarnya itu hanya sandiwara yang mereka mainkan bersama dengan jiwa sumbernya. Feng yang mencibir. Akting. Qin Feiyang dan orang gila itu terkejut. Apa masalahnya? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Kaisar cu berteriak dengan marah. Maksudmu, kita telah bersekongkol dengan jiwa sumbernya. Sudah kubilang, jangan bicara omong kosong. Sekarang kita semua mulai mempertanyakan identitasmu. Wu Di juga mengikuti. Itu benar. Anda di sini untuk membingungkan publik, dan jelas Anda ingin memprovokasi hubungan di antara kami, jadi kami punya alasan untuk meragukan apakah Anda adalah putra guru. Kaisar Xia dan Kaisar Wei juga mengikutinya. Wajahnya muram bagaikan air. Haha. Pembicaraan setan untuk membingungkan masyarakat. Kamu panik. Ia mulai menyemprotkan darah ke orang-orang, dan itu adalah suatu tindakan yang mengerikan. Feng yang mencibir. Bagus, bagus. Lalu kamu berkata, mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Kaisar cu berkata dengan sungguh-sungguh. Feng yang menatap keempat kaisar, dan jejak kesedihan merayapi matanya lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar merasa tidak berharga bagi ayahku, mengapa aku menerima kalian, empat serigala bermata putih yang tidak berperasaan. Jika kau bicara omong kosong lagi, jangan suruh kami bersikap kasar padamu. Kaisar Wu dipenuhi aura pembunuh. Bunuh aku. Takut kebenaran yang sebenarnya akan terungkap, bahwa semua orang akan melihat warna aslimu. Disayangkan. Sekarang jiwa sumber telah menandatangani kontrak tuan pelayan denganku, dan kenam boneka telah mematuhi perintahku, bahkan jika kau ingin membunuh orang, kau tidak akan punya kesempatan. Feng yang penuh cemohan. Jelaskan, apa yang terjadi di sini? Desak Chu Yue. Feng yang menatap Chu Yue, menggelengkan kepalanya dan berkata, Yue R, meskipun Kaisar Chu adalah ayahmu, kamu belum tentu tahu wajah asli ayahmu, kan? Sebenarnya, apa yang disebut kebenaran bukanlah seperti yang mereka katakan. Lalu, apa kebenarannya? Qin Fei yang bingung. Dari lubuk hatinya, dia sebenarnya lebih percaya pada Feng Yang. Sebelumnya, karena terlalu mendadak, saya sedikit marah dengan apa yang dilakukan Feng Yang. Tapi sekarang, mendengar Feng Yang mengucapkan kata-kata ini, dan melihat ekspresi Feng Yang yang tidak berpura-pura ada, dia merasa bahwa mungkin ada hal lain yang tersembunyi di dalamnya. Kebenaran yang mereka katakan sebelumnya adalah bahwa jiwa sumber ingin mengatur ulang benua Tianyu, tetapi itu tidak terjadi. Kebenaran sesungguhnya adalah bahwa keempat murid yang dibesarkan oleh ayahku, bersekongkol dengan jiwa sumber, dan membunuh ayahku. Feng Yang terdiam mendengar setiap kata yang diucapkannya, matanya memancarkan kemarahan yang luar biasa. Mustahil. Chu Yue menggelengkan kepalanya. Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar juga tidak percaya. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dan tidak menyatakan pendapat apapun. Karena ada pepatah yang mengatakan emas asli tidak takut api. Selama itu kebenaran, jangan takut untuk memverifikasinya. Mustahil. Feng Yang bergumam, menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri, ya, tidak ada orang lain yang akan mempercayai kata-kata ini. Karena keempat kaisar adalah murid ayahku, bagaimana mungkin para murid bersatu dengan musuh dan menyerang guru mereka. Namun, kebenarannya adalah seperti ini. Ayah. Chu Yue menatap kaisar Chu. Kaisar Chu menatap Feng Yang dengan marah. Kekuatan ayahku sebenarnya melampaui jiwa sumber saat itu, jadi ini membuat jiwa sumber merasakan ancaman besar. Dan ayahku, yang memerintah dunia dengan kebajikan dan kebenaran, tidak terbiasa dengan metode berdarah dingin dan brutal dari jiwa sumber, dan sering mengajarinya dan membujuknya, berharap agar jiwa sumber dapat mengubah karakternya. Tetapi, jiwa sumber menganggap kebaikan ayahnya sebagai tantangan baginya. Saya merasa ayah saya menyalahkannya karena kultivasinya lebih kuat darinya. Ketidakpuasannya terhadap ayahnya dan niat membunuhnya juga meningkat dari hari ke hari. Satu hari. Karena jiwa sumbernya telah membunuh beberapa makhluk tak berdosa, ayahnya pun mengkritiknya dengan keras, dan akhirnya niat membunuh dari jiwa sumbernya pun tak dapat dikendalikan. Feng Yang berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, orang gila itu tampak penasaran. Kemudian jiwa sumber itu menemui keempat kaisar itu dan meminta keempat kaisar itu untuk membantunya menyingkirkan ayahku. Dan, jiwa sumber itu juga berjanji kepada mereka bahwa selama aku membunuh ayahku, penguasa benua Tianyu berikutnya akan dipilih dari mereka berempat. Jika mereka dapat menahan godaan ini, ayahku tidak akan mati sama sekali, dan benua Tianyu tidak akan hancur sama sekali. Tetapi, ambisi mereka, keinginan mereka, telah membuat mereka tidak mau lagi tunduk di bawah ayahku. Jadi, mereka menjanjikan jiwa sumbernya. Feng Yang menatap keempat kaisar dengan sedih dan berteriak, ayahku, tetapi gurumu, bahkan di matanya, memperlakukanmu seperti anaknya sendiri, apakah ini caramu membalasnya? Omong kosong. Siapa kamu? Mengapa harus mengarang kebohongan, memfitnah kami, dan menjebak kami dalam kekufuran? Keempat kaisar itu berteriak dengan marah. Haha! Menjebakmu dalam perselingkuhan. Menurutku sungguh konyol mengucapkan kata-kata itu dari mulutmu. Feng Yang mencibir, menatapkin Fei Yang dan orang gila itu, dan berkata, keempat kaisar menyetujui jiwa sumbernya, jadi mereka merencanakannya dengan hati-hati. Pertama-tama, mereka membiarkan empat dinasti dan tiga ras berperang, dan benua Tianyu jatuh ke dalam kekacauan. Karena begitu benua Tianyu kacau, ayahku pasti akan campur tangan, dan inilah saatnya bagi mereka untuk memulai. Bagaimanapun, empat dinasti, tiga ras, dan perang habis-habisan bukanlah masalah sepele. Ayahku pasti akan sangat sibuk saat itu. Ditambah dengan kepercayaan pada empat kaisar, ayahku tidak akan memiliki pertahanan terhadap mereka. Seperti yang diharapkan, ayah kelelahan untuk menstabilkan situasi di benua Tianyu. Akhirnya, ayah memanggil keempat kaisar dan meminta keempat kaisar untuk menghentikan pertempuran keempat dinasti. Pada saat inilah empat kaisar menyerang ayah mereka. Namun, mereka meremehkan kekuatan ayahku. Bahkan jika mereka berempat bergabung dan menyerang, itu hanya akan menyebabkan ayahku terluka parah. Feng yang menatap empat kaisar dengan ekspresi mencibir di wajahnya. Seperti menonton empat badut yang melompati balok. Darah menyembur. Keempat kaisar itu murka dan membunuh menuju Feng yang dentang. Orang gila itu melambaikan tangannya, dan pedang segala kejahatan tergeletak di depan keempat kaisar. Jie tersenyum dan berkata, karena kamu belum melakukannya, mengapa panik? Biarkan Feng yang menyelesaikannya. Bagus. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan aku tidak takut hantu mengetuk pintu. Qin Fei yang juga mengangguk. Keempat kaisar saling berpandangan dan mengerutkan kening tanpa jejak. Melanjutkan. Orang gila itu memandang Feng yang dan tersenyum gembira. Ayah saya sangat kecewa. Aku tidak pernah menyangka bahwa keempat murid itu akan melakukan serangan berbisa seperti itu padanya. Kemudian, jiwa sumbernya juga muncul. Ketika ayah saya mengetahui semua ini, rambutnya langsung memutih dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa sedih dan hancurnya hati ayah saya saat itu. Apa yang terjadi kemudian mirip dengan apa yang mereka katakan beberapa waktu lalu. Dalam kemarahan, ayahku memasuki tanah asal, menghancurkan jantung asal, dan menyegelnya di lautan atas. Setelah itu, ayahku mengandalkan tubuh yang terluka untuk membunuh empat kaisar dengan kekuatan satu orang, dan menyegel jiwa sumber dan enam boneka. Tetapi pada akhirnya, ayah saya tidak dapat bertahan lagi dan terjatuh di sini. Feng Yang mengeluh. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan orang gila itu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah masa lalu yang pahit. Dan penguasa benua Tianyu semakin disegani. Ayah, benarkah begitu? Ayah, katakan padaku, semua ini tidak benar. Cu Yue dan Wu Ziyu memandang kaisar Cu, kaisar Wu tidak dapat mempercayai semua ini. Karena di mata mereka, ayah saya selalu menjadi orang hebat. Tentu saja tidak. Ini murni rekaya sadia. Keduanya berteriak dengan marah. Mengarangnya. Haha. Saya benar-benar tidak tahu, apa yang masih kalian perdebatkan sekarang. Sebenarnya, rumah harta karun adalah bukti terbaik. Jika semua ini hanya dilakukan oleh jiwa sumber, maka keempat dinasti Anda masih punya waktu untuk mengumpulkan harta karun ini dan meninggalkan empat rumah harta karun jika terjadi kecelakaan. Feng Yang mencibir, menatap Cu Yue dan Wu Ziyu dan berkata, saat itu, mereka khawatir akan kegagalan, jadi mereka meninggalkan jalan keluar untuk diri mereka sendiri, meninggalkan empat rumah harta karun. Cu Yue dan Wu Ziyu menundukkan kepala dan terdiam. Kalau dipikir-pikir, perkataan Feng Yang juga masuk akal. Keempat kaisar itu tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi meninggalkan empat harta karun terlebih dahulu. Bagaimana sebelum itu? Qin Fei Yang bertanya, empat kaisar diperbudak oleh jiwa sumber, dan mereka juga meminta bantuanku melalui badai berwarna darah. Apakah hal-hal ini juga diatur dengan sengaja? Tentu saja. Ketika kamu mengatakan bahwa di pulau itu, ada seseorang yang meminta bantuan, aku sudah menduga kalau itu mereka. Sebenarnya, aku telah mencarinya selama bertahun-tahun. Karena aku yakin mereka pasti tidak mati, dan jiwa sumbernya tidak akan membiarkan mereka mati, tapi aku tidak bisa memasuki pedalaman selatan ekstrim dan utara ekstrim, jadi aku tidak yakin. Fang Yang mengangguk. Jadi, sejak mereka bertemu, mereka telah bertindak di hadapan kita dengan jiwa sumbernya. Kata orang gila. Itu benar. Karena mereka, tidak ada cara untuk menghancurkan segel yang dipasang ayahku. Baik itu altar dewa atau segel di atas, mereka hanya bisa menatap kosong. Jadi, dia membutuhkan bantuanmu. Jadi, mereka berpura-pura dikendalikan oleh jiwa sumbernya, dan bahkan membunuh Cuyue dan Wu Ziyu. Dan membunuh Cuyue dan Wu Ziyu adalah untuk membuatmu percaya bahwa mereka memang dikendalikan oleh jiwa sumbernya. Feng Yang mengangguk. 5.022. Tidak, aku tidak percaya. Cuyue menggelengkan kepalanya. Baginya, ini tentu saja merupakan pukulan telak. Kalau memang begitu, niscaya gambaran agung sang ayah di dalam hatinya akan runtuh seketika. Tapi itulah kebenarannya. Demi mencapai tujuannya, bahkan putrimu, dia bisa berkorban tanpa ampun. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir, menatap Kin Feiyang dan orang gila itu, dan berkata, rencana mereka sempurna, tapi sayangnya, mereka tidak tahu identitasku, dan mereka tidak tahu bahwa selain mereka, ada orang lain di dunia ini yang mengetahui kebenaran. Jadi anda tinggal mengandalkannya. Kata Kin Feiyang. Ya. Saya jelas tidak akan mengungkap kebohongan mereka. Saya ingin mereka merasa puas diri, berpikir bahwa kita telah jatuh ke dalam perangkap mereka, berpikir bahwa mereka akan segera berhasil, dan memberi mereka pukulan telak tepat saat mereka sedang merasa percaya diri. Feng Yang mencibir. Hai. Kin Feiyang mendesah. Sungguh berliku-liku. Feng Yang menatap keempat kaisar itu lagi dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, kalian juga sangat pintar. Gunakan Kin Feiyang dan yang lainnya untuk menghancurkan segel. Setelah segelnya runtuh, gunakan kesempatan itu untuk mengambil inti sumbernya. Setelah itu, bunuh kami semua sekaligus. Sayang sekali, kalian kurang satu langkah dalam bermain catur. Huang Miao, omong kosong. Keempat kaisar itu minum dengan dingin. Huang Miu. Feng Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. lalu menoleh untuk melihat jiwa sumbernya, dan berkata dengan ringan, datanglah dan beritahu mereka, apakah yang kukatakan itu omong kosong. Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar semuanya memandang jiwa sumbernya. Dan keempat kaisar juga melihat jiwa sumbernya. Kin Feiyang dan orang gila itu sangat menyadari bahwa keempat kaisar sedikit gugup saat ini. Drogi. Kenapa kamu gugup? Tentu saja merasa bersalah. Tampaknya fakta itu sudah diramalkan. Jiwa sumber itu menundukkan kepalanya, dan ada senyum menyedihkan di matanya. Mengatakan. Minuman Feng Yang dingin. Hai. Sambil mendesah pelan, jiwa sumber itu mendonga ke arah Feng Yang, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau adalah putranya. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhmu. Iya. Sayang sekali di dunia ini, aku tidak mengetahuinya lebih awal. Feng Yang mengejek. Jiwa sumber berkata, kalau begitu sekarang, apapun kebenarannya, aku ini jalan buntu. Bagaimana menurutmu? Feng Yang bertanya balik. Aku sangat buta, aku malah memilih menandatangani kontraktuan pelayan denganmu. Jiwa sumbernya tiba-tiba meraung. Bukan berarti kamu buta, tapi metodeku yang sedikit lebih pintar darimu. Alasan mengapa aku memilih untuk mengambil tindakan terhadap Cuyue, dan alasan mengapa aku menunjukkan permusuhanku terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya di hadapanmu, adalah untuk membuatmu mati rasa dan membuatmu berpikir bahwa aku adalah orang yang ambisius. Setelah mati rasa seperti itu, ditambah dengan Qin Fei Yang dan orang gila yang membunuh dalam kemarahan, akankah kamu berhasil menyetujui untuk menandatangani kontraktuan pelayan denganku? Jalan Feng Yang. Orang yang mengerikan. Orang gila itu bergumam. Dari awal, semuanya sesuai rencananya. Baik itu empat kaisar, jiwa asal, atau mereka semua, mereka semua adalah pion dalam rencananya. Qin Fei Yang berkata melalui suaranya, tetapi sekali lagi, jika bukan karena kepintaran Feng Yang, krisis yang kita alami benar-benar tidak terbayangkan. Ya. Jika konspirasi jiwa asal dan empat kaisar berhasil, maka saat mereka merebut hati asal, itu akan menjadi bencana bagi kita. Orang gila itu mengangguk. Ketika hati sumber jatuh ke tangan keempat kaisar, maka musuh yang akan mereka hadapi adalah jiwa sumber, keempat kaisar, dan keenam boneka. Empat kaisar, keenam boneka, bolehlah dikatakan. Dan begitu jiwa sumbernya menyatu dengan hati sumbernya, maka itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Seperti sekarang. Jika jiwa sumbernya tidak dikendalikan oleh Feng Yang, siapa yang dapat mengalahkannya? Jadi. Rencana Feng Yang setara dengan memungkinkan mereka menghindari bencana dengan sukses. Haha. Jiwa sumber itu melirik ke arah keempat kaisar, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata, karena ini adalah kematian, mengapa aku harus mengatakan yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya? Kau bisa menebaknya sendiri? Ketika Feng Yang mendengar ini, niat membunuh terpancar di matanya. Dan keempat kaisar itu tidak dapat menahan napas lega. Feng Yang, jiwa sumbernya tidak mengakuinya, jadi kata-katamu tidak dapat dipercaya, dan identitasmu tidak dapat diverifikasi. Jadi, kami punya alasan untuk meragukan kata-katamu. Wu Ziyu memandang Feng Yang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kegilaan. Feng Yang mencibir dingin, menatap jiwa sumber dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu tidak berbicara, aku tidak punya bukti. Begitu kata-kata itu keluar, jiwa sumbernya hanya sedikit tertegun, tetapi hati keempat kaisar yang meletakkannya terhenti lagi. Bukti. Bukti apa? Mustahil. Bertahun-tahun. Dan seluruh benua Tianyu hancur, bagaimana mungkin ada bukti? Feng Yang melambaikan tangannya, dan sebuah batu transmisi suara muncul. Batu transmisi suara. Semua orang tercengang. Feng Yang menunduk menatap batu transmisi suara dewa, sorot matanya penuh dugaan, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Qin, jangan salah paham, ini bukan batu transmisi suara dewa yang kau berikan kepadaku, melainkan batu transmisi suara dari kehidupanku sebelumnya. Kehidupan lampau. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Sebelum aku meninggal, aku menyegel batu transmisi suara dan menyembunyikannya di sebuah pulau di Singhai. Kemudian, aku membentuk kembali tubuhku, dan setelah saudara gila itu terperangkap, aku datang mengunjunginya dan menemukan batu transmisi suara ini. Oleh karena itu, bahkan Cu Yue tidak mengetahui keberadaan batu transmisi suara ini. Aku tahu kenapa, aku sangat peduli dengan batu transmisi suara ini. Karena di sini, ada pikiranku. Setelah Feng Yang selesai berbicara, batu dewa transmisi suara pulih. Seberkas cahaya ilahi menyapu keluar dari batu transmisi suara dan berkumpul di langit, dan sebuah gambar terbentang perlahan. Dalam gambar tersebut, ada kekosongan putih yang luas. Seorang lelaki tua berambut putih, berdiri di kehampaan. Dia berlumuran darah, bahkan salah satu lengannya hancur. Ada juga kesedihan yang tak terhindarkan di alis. Menguasai. Kaisar keempat menatap lelaki tua berambut putih itu, dan sekilas rasa tidak percaya tiba-tiba muncul di matanya. Kau belum melupakan ayahnya. Feng yang menatap ke arah keempat orang itu dan mencibir. Menguasai. Kalau begitu, dia pastilah penguasa benua Tianyu. Qin Fei Yang dan orang gila itu menatap lelaki tua berambut putih dalam gambar. Wajah yang jinak. Xi'an Feng Daogu. Ini tampak seperti pria hebat yang berhati dunia. Yang Er, aku turut berduka cita atas apa yang telah terjadi pada ayahku selama ini. Aku tidak bisa menemanimu dengan baik. Aku harap kamu tidak menyalahkan ayahku. Itulah kalimat pertama lelaki tua itu, permintaan maafnya kepada anaknya. Ayah saya berpikir bahwa selama Anda memperlakukan orang dengan tulus, selama Anda melindungi kehidupan di benua ini, Anda dapat saling memberikan ketulusan dan rasa hormat yang sama. Sayangnya, saya salah. Kempat muridku, aku anggap mereka sebagai muridku sendiri, dan berusaha sekuat tenaga untuk melatih mereka dan menjadikan mereka empat kaisar agung benua Tianyu. Awalnya aku berpikir bahwa mereka dapat membantuku mengelola benua ini dan melindungi penduduk benua ini, tetapi ternyata aku salah lagi. Mereka sangat ambisius dan memiliki keinginan, dan mereka bermasalah dengan jiwa sumbernya, dan mereka ingin menghancurkan benua ini. Yang Er, aku tahu bahwa selama ini kamu selalu menginginkan ketenaran dan kekayaan, dan tidak punya tujuan untuk dicapai, tetapi sekarang, aku harus menyerahkan tanggung jawab ini kepadamu. Karena aku mungkin akan mati. Di dunia ini, tak seorang pun bisa membuatku percaya, hanya kamu. Kamu sudah baik dan cakap sejak kecil, tetapi kamu tidak ingin terlalu lelah. Malah, aku juga ingin kamu selalu bahagia dan menjalani kehidupan yang normal. Tapi sekarang, kau harus bangkit, kau sudah dewasa, dan kau harus memikul semua beban ini. Setelah aku mati, kau harus melindungi benua Tianyu dan melindungi semua makhluk di sini. Yang Er, aku minta maaf. Hidup dengan baik. Hanya itu saja kata-kata yang ditinggalkan lelaki tua itu. Itu adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Feng yang sebelum kematiannya. Ayah. Feng yang menatap lelaki tua itu, air mata di matanya terus mengalir. Ini adalah kebenaran. Orang gila itu menghela nafas, lalu menoleh ke arah keempat kaisar dan berkata, apalagi yang ingin kalian katakan. Pada saat ini, keempat kaisar sangat bingung. Tanpa diduga, guru ini meninggalkan video seperti itu sebelum dia meninggal. Ayah. Mengapa demikian? Sejak aku kecil, bagaimana kau mengajariku? Menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bertanggung jawab, dan punya rasa tanggung jawab. Tapi kenapa kau mau melakukan hal yang curang dan jahat seperti ini? Chu Yue menatap kaisar Chu dengan kesedihan dan kekecewaan di matanya. Kalau saja tidak ada video ini, ia sungguh tidak akan percaya kalau ayah yang selama ini ia kagumi dan ia kagumi ternyata adalah seorang yang sangat munafik. Kaisar Chu melirik Chu Yue, lalu menatap lelaki tua yang terpaku dalam gambar, dan perlahan-lahan pingsan. Ayah. Wu Ziyu menatap kaisar Wu, kedua tangannya tergenggam erat. Niscaya. Citra kokoh keempat kaisar agung di hati mereka runtuh. Haha. Aku tidak menyangka kau, seorang lelaki tua yang sudah meninggal, akan meninggalkan kartu truf seperti itu sebelum meninggal. Seperti yang kuduga, dia adalah seseorang yang bahkan aku takuti. Saya kalah, dan saya kalah telak. Jiwa sumber itu memandang lelaki tua dalam gambar itu dan tidak dapat menahan tawa, sedikit gila. Kamu kalah. Sejak awal, kamu kalah. Dan selama ini, aku dibebani dengan kebencian, dan sekarang akhirnya aku bisa menyingkirkannya. Feng Yang tersenyum, menatap lelaki tua itu, dan berkata, Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi benua ini dan orang-orang di sini. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, gambaran kehampaan itu menghilang, dan batu transmisi suara ilahi juga membiarkannya menerimanya ke dalam tubuhnya. Saya minta maaf. Feng Yang, aku benar-benar minta maaf. Cuyue menundukkan kepalanya dan bergumam, aku benar-benar tidak tahu bahwa ayahku telah menyakitimu begitu banyak. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ketidakadilan yang disebut memiliki kepala, dan utang memiliki pemiliknya. Untuk masalah ini, aku hanya mengejar tanggung jawab dari empat kaisar dan jiwa asal. Feng Yang tersenyum tipis dan memutuskan untuk memenjarakan Cuyue. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Cuyue mengangkat kepalanya untuk menatap kaisar Chu dan berkata, Ayah, jika Anda masih memiliki hati nurani, berlututlah di hadapan semangat kepahlawanan Tuan Si Gong, dan bertobatlah serta ampuni dosa-dosa Anda. Pertobatan dan pengampunan. Kaisar Chu bergumam, ekspresinya berangsur-angsur menjadi mengerikan dan gila. 5.023 Qin Fei Yang dan orang gila itu menoleh untuk melihat kaisar Chu, dan sedikit mengernyit. Akhirnya terungkaplah wajah aslinya. Sejujurnya, kemampuan akting keempat kaisar sungguh hebat, bahkan mereka pun tertipu. Jika bukan karena Feng Yang, yang telah melihat semuanya, mereka akan menjadi pion di tangan empat kaisar, dan mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati pada akhirnya. Dia sudah tua. Kehilangan semangat Juang, tidak ada keberanian. Orang seperti itu masih saja menduduki posisi dominan, bukankah itu suatu pemborosan? Mengapa dia tidak turun tahta dan membiarkan kami, kaum muda, datang dan pergi? Apakah menyenangkan menduduki posisi dominan? Dalam analisis akhir, dia masih terlalu egois, dan dia selalu ingin mengendalikan benua Tianyu di tangannya sendiri. Kaisar Chu menyeringai. Kaisar Wu, Kaisar Xia, Kaisar Wei, momen ini sama sekali tidak disembunyikan, dan matanya penuh dengan ejekan. Apakah tamu? Apakah orang tuanya egois? Jika dia egois, bisakah keempat dinasti besarmu memberitahu benua Tianyu? Jika dia egois, kalian berempat tidak akan pernah memiliki hak untuk berbicara di benua Tianyu. Karena lelaki tua itu mempercayaimu dan memercayaimu, maka kau menciptakan empat dinasti dan menguasai benua Tianyu. Apa yang dia lakukan? Aku ingin kamu membantunya mengelola benua Tianyu. Apakah anda layak mendapatkan kepercayaannya? Sebenarnya, kamu masih bermasalah dengan jiwa sumber, dan membunuh gurumu, apakah kamu masih punya hati nurani? Apakah kamu manusia? Feng yang meraung. Keempat kaisar itu menatap Feng yang dengan niat membunuh terpancar di mata mereka. Hai, apakah kamu pikir jiwa sumbernya benar-benar bersamamu? Tidak. Dia juga hanya memanfaatkanmu. Jika tidak ada Feng yang, jika jantung sumber jatuh ke tangannya, dia akan membunuhmu terlebih dahulu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Empat kaisar agung itu sungguh bodoh. Bagaimana mungkin jiwa sumber dipilih di antara mereka berempat untuk mengambil alih posisi penguasa benua Tianyu? Kau pikir kami tidak tahu. Apakah menurutmu kita benar-benar bodoh? Menurutmu, apakah kita benar-benar akan memberinya jantung sumbernya? Jika bukan karena Feng yang, mungkin jantung sumber itu sudah jatuh ke tangan kita sekarang. Kalau begitu, kita bisa menggunakan jantung sumber itu untuk mengendalikan jiwa sumber itu, sama seperti yang dilakukan Feng yang. Pada saat itu, benua Tianyu tidak akan menjadi dunia keempat kaisar kita. Wu ditersenyum sensual. Begitulah adanya. Qin Fei yang tiba-tiba tersadar, menatap jiwa sumbernya, menggelengkan kepalanya dan mendesah, lihat saja apakah kau ingin memanfaatkan mereka, mereka sebenarnya juga memanfaatkanmu. Begitulah dunia ini. Manfaat adalah yang utama. Jiwa sumbernya mencibir. Jadi apa? Bagaimana Anda memilih sekarang? Apakah itu perubahan hati, atau terus tenggelam? Orang gila itu bertanya. Menyegarkan. Kau ingin aku setia pada Feng yang selamanya? Mau menjadi anjing di sisinya? Haha. Apa kualifikasi yang dimilikinya? Bahkan ayahnya tidak punya kualifikasi, apalagi binatang kecil seperti dia. Lagipula, dia ke sini untuk membalaskan dendam ayahnya. Bagaimana mungkin dia membiarkanku pergi? Jadi, daripada mati di tangannya, lebih baik semua orang terbakar bersama. Jiwa sumber itu tertawa, ekspresinya penuh kegilaan, menatap Feng yang dan berkata, kau tidak perlu melakukannya, aku akan mengakhiri diriku sendiri. Katakan. Dia menatap ke enam boneka itu dan berteriak, bunuh Kinfei yang, orang gila, Feng yang untukku. Momen berikutnya. Jiwa sumbernya berada dalam kehampaan, hancur. Menghilang ke langit. Apa? Dia sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Orang gila itu tampak kaku. Kinfei yang juga terkejut. Apakah jiwa asal ini begitu kejam? Untuk mengetahui. Bahkan orang biasa pun membutuhkan banyak keberanian untuk memilih menghancurkan diri sendiri, apalagi jiwa sumbernya. Begitu ia hancur sendiri, tidak ada lagi peluang untuk menjadi jiwa yang mati. Rasanya seperti mati selamanya. Cukup kasar. Itu terlalu murah untukmu. Feng yang mengepalkan tangannya. Awalnya, dia ingin menunggu untuk membersihkan empat kaisar, dan kemudian menyiksa jiwa sumber untuk membalaskan dendam ayahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini akan langsung memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dan, penghancuran diri jiwa sumber akan berdampak besar pada situasi saat ini. Karena keenam boneka tersebut digerakkan oleh jiwa sumbernya. Sebelum. Meskipun keenam boneka itu, mengikuti perintahnya, berhenti menyerang Kinfei yang dan yang lainnya, tetapi itu karena dia mengendalikan jiwa sumbernya. Dan sekarang, jiwa sumbernya hancur sendiri, dan keenam boneka itu kehilangan kendali. Enam setengah langkah kekuatan tertinggi abadi, sekali kehilangan kendali, seberapa serius konsekuensinya yang dapat dibayangkan. Sungguh. Mengaum. Diiringi suara gemuruh, keenam boneka itu mengeluarkan kekuatan dahsyat dan membunuh Kinfei yang, si gila, dan Fengyang. Sekarang, bunuh mereka. Wei diberteriak dengan keras. Ledakan. Keempat kaisar juga meledak dalam momentum yang mengerikan dan membunuh ketiga Kinfei yang. Ayah, jangan keras kepala lagi. Wu Ziyu bergegas maju, menghentikan kaisar Wu, dan berteriak, Fengyang dan aku adalah saudara. Selama kamu bersedia bertobat dan meminta maaf, aku berjanji bahwa dia tidak akan membunuhmu. Dia saudaramu, dan aku tetap ayah kandungmu. Kamu tidak punya ambisi, keluar dari sini. Kaisar Wu berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wu Ziyu dengan keras. Sambil berteriak, Wu Ziyu segera terlempar keluar, wajahnya terbuka dan darah mengalir. Yang Mulia, Wu Qingxian terbang mendekat, memeluk Wu Ziyu, dan berkata dengan khawatir, apakah kamu baik-baik saja. Bagus. Wu Ziyu menggelengkan kepalanya dan menatap kaisar Wu, matanya penuh kekecewaan. Ayah, berhenti. Pada saat yang sama, Cu Yue juga terbang menuju kaisar Cu, dengan sedikit tekat di wajahnya. Pergilah. Kaisar Cu juga menamparnya tanpa ampun. Cu Yue telah kehilangan tubuh fisiknya, dan dengan tamparan ini, sebagian besar jiwanya musnah. Bulan. Feng yang bergegas maju untuk melindungi sisa jiwa Cu Yue, wajahnya penuh amarah, menatap kaisar Cu dan berteriak, dia putrimu, bagaimana kau bisa melakukan ini? Tolong aku, dia putriku, tapi kalau kau berani menghalangiku, dia musuhku. Kaisar Cu meninju Feng yang dengan satu pukulan. Kekuatan yang mengerikan itu mengalir deras bagai gelombang yang mengamuk. Sekalipun jiwa sisa Cu Yue berada di sisi Feng yang, kekuatan pukulan ini pasti akan menyakitinya, namun kaisar Cu tidak menunjukkan belas kasihan. Di mata, penuh dengan ketidakpedulian. Setiap orang dari mereka terbawa oleh ambisi dan keinginan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Pada saat ini, empat boneka telah terbunuh di depan mereka. Keduanya dipaksa bertarung. Pertarungan dimulai sekarang. Di hadapan keempat boneka, Qin Fei yang dan Sigila hanya perlu dikalahkan. Pada saat yang sama, lawan yang dihadapi Feng yang bahkan lebih menakutkan bagi Qin Fei yang dan mereka berdua. Dua boneka, empat kaisar agung. Ini setara dengan enam pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah. Feng yang melindungi jiwa sisa Cu Yue dan meraung, baiklah, hari ini kita akan mati bersama. Dari pusat sumbernya, meletuslah kekuatan dahsyat yang menewaskan dua boneka dan empat kaisar. Ledakan keras. Kekuatan ilahi jantung asal sebenarnya ditekan. Kaisar Cu mencibir, tanpa jiwa sumbernya, daya mematikan jantung sumbernya kurang dari sepersepuluh. Ya, penghancuran diri jiwa sumber sangat mengurangi daya mematikan hati sumber, bahkan tidak sampai sepersepuluh dari periode puncak. Paling banyak, itu hanya setengah langkah keabadian. Sekalipun melampaui setengah langkah keabadian, itu tidak akan melampaui banyak. Dan yang paling penting adalah sekarang benua Tianyu tidak memiliki kekuatan sumbernya. Kekuatan sumber, jiwa sumber, dan hati sumber, ketiganya sangat diperlukan. Begitu ketiganya hilang, daya mematikannya akan menurun drastis. Dalam waktu kurang dari satu saat. Feng yang berlumuran darah. Namun dia tidak pernah menyerah untuk melindungi sisa jiwa Chuyue. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Dia sangat menyukai Chuyue. Bahkan jika dia mengorbankan nyawanya untuk melindunginya, dia bersedia. Turunkan aku. Jangan mengikat tangan dan kakimu. Tanpa aku, kamu masih punya kesempatan untuk menang. Melihat Feng yang penuh bekas luka, Chuyue merasa patah hati. Aku tak pernah menyangka kalau lelaki di hadapanku ini begitu bisa diandalkan, hingga ia tak akan melepaskannya meski ia sudah meninggal. Namun Feng yang tidak melepaskannya. Dia terus-menerus menempatkan Chuyue di depannya. Orang gila itu melihat pemandangan ini dan menghela nafas. Kintua, sepertinya kita harus melewati batas. Bukan hanya Feng yang, tetapi juga di hadapan keempat boneka itu, dia dan Qin Fei yang juga berlumuran darah. Tak perlu. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Tak perlu. Orang gila itu tertegun. Iya. Qin Fei yang menganggup dan melirik Wu Qing Shan, enam raja dan delapan raja binatang, matanya berkedip-kedip. Saat ini, enam raja, delapan raja binatang, Wu Qing Shan, juga sedang berjuang. Pihak mana yang harus Anda bantu? Bantu Feng yang, bantu Qin Fei yang, bantu orang gila itu. Tiba-tiba, Wu Qing Shan menggertakkan giginya dan meraung, empat kaisar agung kini telah ditelan oleh ambisi dan keinginan. Aku benar-benar ingin mereka mendapatkan inti sumber dan menguasai benua Tianyu. Di masa depan, benua Tianyu pasti akan menjadi api penyucian di bumi. Iya. Meskipun di ayahku, aku bersedia berdiri di sisi dunia. Wu Ziyu mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan. Meskipun kekuatan kita tidak cukup, asal kita berusaha sekuat tenaga, kita tidak akan menyesal. Naga suci itu meraung. Ledakan. Wu Qing Shan, Wu Ziyu, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar saling memandang, dan segera membuka makna tertinggi. Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan dahsyat muncul satu demi satu. Langsung. Satu demi satu, makna mendalam yang agung, dan kekuatan yang mengerikan, pergi untuk membunuh empat kaisar. Kamu sedang mencari kematian. Wei diberteriak dengan marah. Sebuah pukulan meledak, dan sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi berguling bagai banjir bandang. Jangan berani menjadi makna tertinggi, atau kekuatan, mereka seperti kayu busuk, dan mereka hancur berkeping-keping. Sebenarnya, kekuatan Wu Qing Shan dan lainnya tidak lemah. Seperti sebelumnya, orang-orang di dunia besar Suan Huang, mereka bisa membunuh mereka dengan santai. Akan tetapi, di hadapan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar empat, tidak ada kekuatan untuk bertarung sama sekali. Inilah kekuatan keabadian setengah langkah. Meskipun kekuatan Wu Qing Shan dan yang lainnya telah melampaui setengah dari pembangkit tenaga listrik alam Nirvana, mereka masih selangkah lagi dari setengah langkah keabadian. Ledakan. Dengan terdengarnya beberapa suara keras, Qin Fei Yang, si orang gila, dan Feng Yang semuanya terlempar keluar, dan darah mengambang di kehampaan, berubah menjadi merah ke segala arah. Empat kaisar dan enam boneka besar memiliki niat membunuh di mata mereka. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada jiwa sumbernya. Jika dia tidak memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan dengan bantuannya kepadamu, maka kami jelas bukan lawanmu. Kaisar Chu menatap Qin Fei Yang dan mereka bertiga sambil mencibir. 5.024 Bagus. Sayang sekali kamu, Feng Yang, pintar tapi keliru karena kebijaksanaan. Jika kamu tidak mengatakan kebenarannya secepat itu dan membiarkan jiwa sumber membunuh kita terlebih dahulu, maka dia pasti tidak akan ragu. Karena dia tidak tahu, kamu tahu kebenaran ini. Tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara mengatakan kebenaran ini sebelumnya. Ketika dia tahu siapa dirimu dan tahu bahwa dia akan mati cepat atau lambat, akankah dia terus berlama-lama di kakimu? Tentu saja tidak. Tidak akan tergantikan oleh siapapun. Kaisar Wu, Kaisar Xia, dan Kaisar Chu juga berbicara. Penuh ejekan dan ejekan. Saya tidak menyesali keputusan apapun yang saya buat. Saat ini saya tidak sebaik orang lain, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi orang-orang melakukannya, dan langit mengawasi, dan Anda tidak akan lama lagi. Cepat atau lambat, kita akan bertemu di neraka. Feng Yang menatap mereka berempat dengan dingin, lalu menatap sisa jiwa Chu Yue, dan berkata sambil tersenyum, Pergilah, bagaimanapun juga, kamu adalah putri kandungnya, selama kamu menuruti perintahnya, dia tidak akan membunuhmu. Aku tidak mendapatkan hatimu, aku harap aku bisa bertemu denganmu lagi di kehidupan selanjutnya. Mengapa kamu begitu bodoh? Aku putri musuh ayahmu. Chu Yue mengutuk. Jika orang lain, dia pasti akan menggunakannya untuk memeras Kaisar Chu. Namun orang ini tidak melakukan itu dan malah menggunakan nyawanya untuk melindunginya. Keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Maafkan aku karena telah menyakitimu sebelumnya. Saya harap Anda mengerti. Feng yang tersenyum, lalu mendorong Chu Yue menjauh, menatapkin Fei Yang dan orang gila itu lagi, dan meminta maaf, maaf, aku telah merepotkan kalian semua. Mustahil. Anda, teman ini, tidak membayar dengan cuma-cuma. Si gila memamerkan giginya. Terima kasih. Feng yang memandang keduanya dengan penuh rasa terima kasih. Namun, Chu Yue tidak pergi, dia kembali ke Feng yang lagi, menatap Kaisar Chu yang terbunuh, dan berkata tanpa menoleh, aku tidak akan pergi, kamu telah melindungiku di masa lalu dan sekarang, sekarang giliranku. Datang untuk melindungimu. Anda. Feng yang menatap kosong ke arah Chu Yue yang berdiri di depannya, tiba-tiba tersenyum, dan bergumam, sudah cukup. Hei hei hei. Apakah kamu menyerah begitu cepat? Mati. Bagaimana bisa? Qin Fei yang mengangkat sudut mulutnya, menatap ke arah empat kaisar dan enam boneka, dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian memiliki kesempatan untuk menang? Apa cara lain yang kamu punya? Kaisar Chu mencibir. Metode saya. Itu akan membuatmu putus asa. Mata Qin Fei yang berubah dingin, dan niat membunuh keluar dari matanya. Desir. Tiga ribu inkarnasi langsung terwujud dalam kekosongan di belakangnya. Tiga ribu inkarnasi. Orang gila itu tertegun. Itu benar. Meskipun saat ini, aku belum menguasai kebenaran mendalam tertinggi, dan bahkan tiga ribu inkarnasi tidak dapat membuka kebenaran mendalam tertinggi, tetapi tubuh dan kekuatanku telah mencapai setengah langkah keabadian. Jadi daging dan kekuatan dari tiga ribu inkarnasi juga merupakan setengah langkah keabadian. Dengan kata lain, kalian sekarang sedang menghadapi tiga ribu kekuatan abadi setengah langkah. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit, sambil meraung, bunuh aku. Ledakan. Didampingi oleh napas yang menakutkan, tiga ribu inkarnasi berubah menjadi dewa iblis, menguasai langit dan membunuh enam boneka dan empat kaisar. Iya. Mengapa aku lupakan hal ini? Sekarang orang ini telah membentuk kembali tubuhnya dan dapat membuka tiga ribu inkarnasi. Dan alam daging telah mencapai setengah langkah keabadian. Sekarang dia, di sini, adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Orang gila itu menamparkan kepalanya. Benar-benar lupa tentang yang ini. Pada saat yang sama, Feng yang juga terkejut. Benar sekali, ini adalah kartu truf Kinfei Yang. Dalam tiga ribu tahun setelah kematian Kinfei Yang, dia hampir melupakan keberadaan tiga ribu inkarnasi. Haha. Langsung. Dia tidak bisa menahan tawa. Jangan mati. Di depan. Keempat kaisar menjadi panik. Dan ke enam boneka itu, tanpa kesadaran, semuanya mengandalkan naluri untuk bertarung, jadi bahkan dalam menghadapi tiga ribu inkarnasi, tidak ada perasaan. Tetap saja kejam. Ledakan. Tiga ribu inkarnasi menyerbu. Ke enam boneka itu dimusnahkan di kehampaan di tempat, tidak meninggalkan tulang apapun. Sederhana sekali, sangat mudah. Enam boneka abadi setengah langkah, langsung dihancurkan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Keempat kaisar tercengang. Apa sih monster ini? Apa maksudnya? Ketiga ribu klon semuanya memiliki kekuatan tempur setengah langkah abadi. Ini bukan klon, ini inkarnasi. Itu adalah salah satu cara terkuat Kinfei Yang. Ayah, mari kita tangkap tanpa campur tanganmu. Jika aku membantumu memohon belas kasihan, mungkin ada peluang untuk selamat. Wu Ziyu berseru. Sebagai seorang anak, dia tidak bisa hanya melihat ayahnya terbunuh. Meski aku tahu, memohon untuk ayahku sia-sia, tapi aku pasti akan mencobanya. Sudah sampai titik seperti sekarang, mana mungkin masih bisa direbut. Lagipula, kami tidak pernah berpikir bahwa kami salah. Orang tua itu yang salah, dan jalan surga juga salah. Tuhan tidak adil. Kaisar Wumraung, mengeluarkan momentum yang mengerikan dan membunuh tiga ribu inkarnasi. Ayah, Wu Ziyu mengepalkan tangannya rat-rat. Kenapa kamu masih keras kepala? Mengapa saya belum menyadari kesalahan saya? Masih berpikir Anda benar? Mengapa kamu masih mengeluh? Tidak bisakah kamu memikirkan masalahmu sendiri? Jika mereka memiliki kesadaran untuk melakukan refleksi diri, mereka tidak akan sampai ke tempat mereka saat ini. Ambisi dan keinginan tidak ada habisnya. Begitu kamu jatuh ke dalamnya, kamu akan tenggelam makin dalam, dan akhirnya kamu tidak akan bisa meledak. Jadi, orang menjalani seumur hidup, tidak memiliki keinginan yang terlalu kuat, dan tahu bagaimana merasa puas, agar dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan gembira. Qin Fei yang berbisik. Meski suaranya kecil, namun terdengar di benak setiap orang di sini. Kecuali keempat kaisar, mereka semua diam. Ya, hidup bahagia, hidup bahagia, bukankah itu baik? Jadi serakah untuk apa? Ledakan. Bersamaan dengan suara keras yang mengguncang langit, keempat kaisar itu juga berada di bawah tangan 3000 inkarnasi, darah memercik di langit. Saya tidak berdamai. Raungan penuh kebencian dari mereka berempat bergema di dunia ini untuk waktu yang lama. Ayah. Chu Yue bergumam. Baik tertekan maupun sedih. Yang menyedihkan adalah bahwa ia akhirnya bersatu kembali dengan ayahnya, dan ayahnya akhirnya terlahir kembali, dan ia akan segera memulai kehidupan yang lebih baik, tetapi ia memilih jalan yang tidak ada jalan kembali. Dan kesedihan, sebagai seorang anak, melihat ayahnya meninggal di depan matanya, bagaimana dia bisa tenang. Hai. Setelah waktu yang sangat, sangat lama. Enam raja agung dan delapan raja binatang buas menghela nafas dalam-dalam, menatap Kinfei Yang, Si Gila, Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziyu, dan Wu Qingxian, dan berkata, sudah berakhir. Semuanya berakhir pada saat ini. Badai darah hancur. Lautan di langit pun runtuh. Dan semua musuh juga telah tumbang. Benua Tianyu telah kembali terang. Kinfei Yang menatap ke langit. Ya, matahari telah terbit. Terangi tanah ini yang telah diselimuti kegelapan selama bertahun-tahun. Matahari melambangkan harapan. Medan perang Tianyu tidak akan lagi menjadi medan perang, tetapi sebuah benua yang akan segera menyambut kehidupan baru. Semua orang mengangkat kepala, menatap matahari di langit, merasakan hangatnya matahari, dan merasakan harapan yang telah lama hilang. Terima kasih. Feng Yang menarik kembali pandangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Kinfei Yang lagi. Bagus. Anda membantu kami mengalahkan dunia besar Suan Huang, dan kami membantu Anda menyelesaikan krisis potensial ini, dan kami berhutang keduanya. Kinfei Yang melambaikan tangannya. Dengan satu pikiran, tiga ribu inkarnasi itu lenyap. Bagaimana mungkin keduanya tidak saling berhutang? Tanpamu, tidak seorang pun tahu seperti apa benua Tianyu di masa depan. Jadi, aku, benua Tianyu, akan selalu berhutang budi padamu. Nanti kalau ada keperluan, tinggal bilang saja, aku, Feng Yang, sanggup melewati api dan air, apapun akan kulakukan. Feng Yang dengan sungguh-sungguh membuat janji. Itu sudah cukup untukmu. Orang gila itu menyeringai. Kalau begitu, ayo kita kembali ke Medan Perang Selatan dulu. Tidak, kita kembali ke Benua Selatan. Feng Yang menatap Chu Yue dan berkata sambil tersenyum, badai berdarah telah berlalu, saatnya dunia ini hidup kembali. Untuk memulihkan kehidupan, kita harus bergantung pada rumah harta karun dinasti Chu. Iya. Chu Yue mengangguk. Ketika Feng Yang melambaikan tangannya, rumah harta karun dinasti Xia dan dinasti Wei tersapu keluar dari tubuh dan terbang menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merenung sejenak, dan melambaikan tangannya lagi, kedua rumah harta karun itu kembali ke Feng Yang lagi. Apa artinya? Feng Yang curiga. Serahkan warisan kebenaran mendalam tertinggi kepadaku. Yang lainnya, seperti urat jiwa, urat kristal, dan bahan obat, dapat membantu Benua Tianyu memulihkan vitalitas, kamu dapat mengambilnya. Saya juga tidak bisa menggunakannya. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Apakah Anda bersedia? Feng Yang tercengang. Itu bukan harta yang berharga. Qin Fei Yang memutar matanya. Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Aku hampir lupa tentang urat nadi dewa di Medan Perang Utara. Sekarang kamu adalah penguasa Benua Tianyu, aku akan merepotkanmu untuk membantuku mengambil barang-barang ini. Aku tidak akan memberikannya kepadamu. Karena pada awalnya, dia sangat ingin berevolusi menjadi kerangka ungu emas dan datang untuk menyelamatkan orang gila itu, jadi dia mengabaikan urat nadi dewa di Medan Perang Utara. Pembuluh darah dewa ini akan sangat membantu dalam pertempuran selanjutnya dengan dunia besar Suan Huang. Feng Yang tertawa bodoh, menganggup dan berkata, Baiklah, jika semuanya sudah diatur, aku akan pergi ke Medan Perang Utara. Tunggu. Tiga ras utama di Medan Perang Utara seharusnya juga telah mengumpulkan banyak warisan dengan makna tertinggi dan mendalam. Ketika Anda membantai tiga ras utama, apakah Anda menemukan warisan ini? Orang gila itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu juga karena pada awalnya, ketika dia hendak berevolusi menjadi kerangka emas ungu, dia melupakannya. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Si gila memamerkan giginya. Lupakan. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menatap Feng Yang, warisan dari tiga ras utama akan diserahkan kepadamu. Lagi pula, di benua yang begitu besar, hanya warisan dari dinasti Cu saja tidak cukup. Terima kasih. Feng Yang tertawa. Benar. Ular, Xian Xing, Wei Heng, apakah mereka hilang atau mati? Seng Long menatap orang gila itu dengan curiga. Karena ketiganya menghilang saat datang mencari orang gila itu, mungkin hanya orang gila itu yang tahu keadaan sebenarnya. Mereka sudah mati. Dibunuh oleh Ku. Si gila Jie tertawa. Begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba mengangguk. Harus dikatakan bahwa mereka bertiga memang berani. Awalnya, dia datang ke benua selatan untuk membunuh mereka, dan akhirnya ingin mencari orang gila untuk membantu mereka mengatasi malapetaka. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematiannya sendiri? Kalau begitu, Kou, Cu Tian Xiong dari dinasti Cu, dan Panglima Besar Dinasti Wu, pasti lebih beruntung daripada sekadar keberuntungan. Kun Peng memandang Cu Yue dan Wu Ziyu dan menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah Xing Hai. Kecelakaan dapat terjadi kapan saja. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kematian mereka tidak sepadan. Wu Qing Shan menggelengkan kepalanya. Baik Cu Tian Xiong maupun Panglima Besar Dinasti Wu, mereka semua mencari Kaisar Cu dan Kaisar Wu. Tetapi siapa yang mengira bahwa Kaisar Cu dan Kaisar Wu adalah orang-orang seperti itu? Berhenti bicara, ayo pergi. Feng Yang membuka mulutnya. Kamu kembali dulu. Saya dan saudara laki-laki saya akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Qin Fei Yang tertawa. Mengapa? Feng Yang bingung. Setelah saya terlahir kembali, saya kehilangan semua makna mendalam dari hukum, jadi saya ingin mundur dan berlatih dengan baik. Qin Fei Yang tertawa. Ini. Baiklah. Ngomong-ngomong, aku sekarang adalah penguasa benua Tian Yu, dan aku bisa datang kepadamu kapan saja. Feng Yang tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, dia menggulung Cu Yue dan yang lainnya dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Di sini pertama, berikan kami rentang waktunya. Katakin Fei Yang. Haha. Anda juga punya waktu untuk meminta bantuan. Feng Yang tertawa terbahak-bahak, menetapkan aturan waktu selama satu hari dan sepuluh ribu tahun, dan memimpin Cu Yue dan yang lainnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sekarang. Feng Yang, yang memegang inti sumber, sudah bisa mengabaikan Sing Hai. Tidak, itu adalah aturan seluruh benua Tian Yu. 5.025 Setelah menyaksikan sekelompok orang itu pergi, orang gila itu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, senang rasanya masih hidup, kan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Apa yang lebih baik dari hidup? Orang gila itu menatap ke langit dan bergumam, namun, mereka tidak tahu bahwa kamu masih hidup. Diperkirakan kamu belum keluar dari kematianmu. Qin Fei Yang terdiam. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi sekarang, kami ingin kembali, tetapi kami tidak bisa. Kami hanya bisa menunggu mereka membuka portal untuk menjemput kami. Jangan terburu-buru. Meskipun di dalam hati mereka, aku telah mati, tetapi kamu masih hidup dan akan datang kepadamu cepat atau lambat. Jika saatnya tiba, mari kita beri mereka kejutan. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Itu hanya bisa terjadi. Orang gila itu mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu situasi di dunia besar Suan Huang? Ya. Feng Yang, semuanya sudah memberi tahuku. Ada lebih dari 6.000 tahun sebelum pertempuran resmi dimulai. Kata Qin Fei Yang. Ya. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 3.000 tahun. Perasaan gila selama ribuan tahun. Dia terperangkap di sini selama lebih dari 3.000 tahun. Meskipun dia tidak mati, kultivasi dan kekuatannya tidak mengalami banyak kemajuan. Sebaliknya, itu adalah Qin Fei Yang. Mereka yang sudah meninggal tidak hanya berhasil dibangkitkan, tetapi juga telah mengangkat tubuh fisik mereka ke tingkat setengah langkah keabadian. Dapat dikatakan kekuatannya telah meroket. Jika Anda tidak mati, Anda akan beruntung. Kalimat ini memang benar. Praktik. Aku harus bergegas, atau aku akan terlempar semakin jauh olehmu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya, berbalik, berjalan memasuki lingkaran waktu, dan duduk bersila di tanah. Jauh lebih jauh dan lebih jauh lagi. Qin Fei Yang memutar matanya. Dengan pedang segala kejahatan, dia tidak dapat mengusir orang gila. Di samping itu, meskipun tubuh fisiknya telah mencapai setengah langkah keabadian, semua hukum dan makna mendalamnya telah hilang. Ini semua butuh waktu untuk dipahami kembali. Hari demi hari, tahun demi tahun. Seribu tahun telah berlalu dalam sekejap. Tanpa badai berwarna darah, benua selatan yang awalnya hancur kini telah mendapatkan banyak pemulihan vitalitas. Tanah tandus itu ditumbuhi tanaman hijau. Jurang dan kawah yang tercipta akibat pertempuran telah berubah menjadi sungai dan danau. Dan di bawah nutrisi urat kristal dan urat jiwa, ada juga esensi kuat yang melayang antara langit dan bumi. Paling kritis. Selama seribu tahun, di bawah kepemimpinan Feng Yang, banyak rangka berwarna darah, kerangka hitam, dan kerangka putih di medan perang selatan telah berhasil selamat dari kesengsaraan. Kerangka merah, kerangka hitam, dan kerangka putih, meskipun mereka belum memulihkan ingatan kehidupan mereka sebelumnya, mereka juga telah melahirkan kesadaran. Jadi, sekalipun tidak ada ingatan tentang kehidupan masa lalu, hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupan masa depan mereka. Pada awalnya, Raja Pilkai, meninggalkan Chu Yue satu juta pil. Dan pil obat yang diberikan kepada ular, sebanyak satu juta eksemplar, hanyalah setetes air dalam ember. Jadi sekarang, ada hampir satu juta makhluk yang telah terlahir kembali di benua selatan. Tanpa ancaman badai berwarna darah, dinasti Wu, dinasti Chu, dan tiga ras utama membangun sebuah kota di benua selatan. Satu juta jiwa berkumpul di tiga kota ini. Tentu saja, jiwa orang yang meninggal dilarang memasuki kota. Tetapi, kerangka berwarna darah, kerangka putih, dan kerangka hitam yang belum terlahir kembali juga telah membangun kota. Karena sekarang mereka tidak perlu lagi berkeliaran. Selama kamu tinggal di kota dengan ketenangan pikiran, serap kekuatan jahat, dan tumbuhlah perlahan. Kekuatan jahat masih ada. Bagaimanapun, pada awalnya, kekuatan jahat benua Tianyu terlalu mengerikan, dan mustahil baginya untuk berevolusi hanya dalam waktu seribu tahun. Di samping itu, sekalipun semua jiwa yang mati terlahir kembali, kekuatan jahat tetap akan ada. Sama seperti dunia Xuanwu. Di dunia Xuanwu yang begitu damai, kekuatan jahat akan muncul. Dan poin yang paling penting. Setelah Feng yang kembali ke benua selatan dan menempatkan urat kristal dan urat jiwa, perintah pertama yang dikeluarkannya adalah melarang pembunuhan jiwa yang telah mati. Itu benar. Yaitu untuk melarang pembunuhan terhadap jiwa yang telah meninggal. Mengapa dia memberi perintah seperti itu? Karena jiwa yang mati dapat saling melahap api jiwa masing-masing. Sekarang, tidak banyak makhluk hidup di benua Tianyu. Jika jiwa-jiwa yang mati ini terus bertarung dan menelan seperti ini, maka cepat atau lambat jiwa-jiwa yang mati di sini akan punah. Untuk mengetahui. Sekarang, di benua Tianyu, setiap jiwa yang mati setara dengan makhluk hidup. Selama ada ramuan ajaib, mereka bisa terlahir kembali. Dan pil obatnya, meskipun sekarang sudah habis, selama Kinfei yang masih ada, pil obatnya akan tetap ada. Hanya masalah waktu. Jadi sekarang, jika jiwa-jiwa yang mati ini ingin berevolusi, mereka hanya bisa mengandalkan penyerapan kekuatan jahat. Secara alami, laju evolusinya lambat. Akan tetapi bagi jiwa yang hidup ini, berapapun derajat jiwa yang mati, tidak ada yang keberatan, malah sebaliknya, mereka menopangnya dengan kedua tangannya. Karena semua orang tahu bahwa ini demi kebaikan benua Tianyu. Benua Tianyu sedang berkembang pesat. Dan di pulau Singhai, kultifasi Kinfei yang dan orang gila itu juga sangat bermanfaat. Orang gila itu menyadari semua makna hakiki, dan secara resmi mulai memahami makna tertinggi. Kinfei yang kini telah menyadari makna tertinggi dari semua hukum terkuat, termasuk makna tertinggi dari hukum hidup dan mati, dan kini hanya makna tertinggi dari hukum biasa. Meskipun dibutuhkan waktu 10.000 tahun untuk rentang waktu tersebut, dalam waktu seribu tahun, seseorang dapat memahami kembali semua makna hakiki dari hukum yang terkuat dan makna hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Berikutnya, dia secara alami akan menyerang makna hakiki semua hukum biasa. 500 tahun lagi telah berlalu. 1.500 tahun telah berlalu sejak berakhirnya pertempuran itu. Hari ini, desir, suatu sosok turun ke langit. Itu Feng Yang. Hai. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Seakan-akan menjumpai sesuatu yang membahagiakan, sekilas semilir anginmu sim-semi. Jangan ganggu kami, kami sedang berkultivasi. Kata orang gila itu acuh tak acuh. Feng Yang mengerutkan bibirnya, mendarat di pulau itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, tahun ini adalah tahun yang baik, berkultivasi, sungguh membuang-buang waktu. Iya. Keduanya perlahan membuka mata mereka. Sebelum dan sesudah bulan. Bersenang-senang. Itu pun tidak berirama. Chu Yue berjanji untuk berkencan denganmu. Qin Fei Yang bertanya. Apa? Feng Yang tertegun sejenak dan bertanya dengan curiga, bagaimana kamu tahu? Semuanya sudah tergambar jelas di wajah, sulit untuk bertanya-tanya jika Anda tidak tahu. Qin Fei Yang memutar matanya. Apakah itu sudah jelas? Feng Yang menyentuh wajahnya, sedikit curiga. Aku bilang, Nak, kamu tidak bisa sukses. Kamu begitu gembira ketika ada orang lain yang setuju untuk berkencan denganmu. Jika dia setuju untuk menikahimu, apakah kamu tidak ingin masuk surga? Orang gila itu terdiam. Jika Yue Berjanji untuk menikah denganku, maka aku akan pergi ke langit, dan aku mungkin bisa bangun ketika aku tidur. Feng Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal, sudah ku bilang untuk memberimu kejutan, tapi kamu sudah menebaknya, oke, aku akan langsung ke intinya. Mengatakan. Qin Fei Yang berbicara. Jangan terlalu dingin. Bukan itu masalahnya. Duer Tiandan dan Pil penghancur penghalang mayat hidup sudah habis. Aku ingin mencarimu untuk memurnikannya lagi. Feng Yang tertawa. Memurnikan Pil. Qin Fei Yang terkejut sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak akan. Kamu tidak akan. Feng Yang tercengang. Iya. Apakah kamu pernah melihatku memurnikan Pil obat? Itu semua berkat Raja Pil Kai, yang membantuku menyempurnakannya. Qin Fei Yang mengangguk. Lucu sekali, memurnikan Pil obat hanya membuang-buang waktu. Dia masih terburu-buru untuk berlatih. Hentikan. Feng Yang menatap Qin Fei Yang dengan jijik dan bertanya, Apakah kalian masih bersaudara? Aku tidak akan membantu kalian dengan bantuan kecil ini. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Anda. Saya. Feng Yang sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, Percaya atau tidak, aku menamparkan kepalaku sampai mati di hadapanmu. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dan berkata sambil tertawa, Jika kau menabraknya, kami akan menonton. Feng Yang tiba-tiba memukul terong itu bagai embun beku. Orang macam apa yang tidak makan makanan keras dan makanan lunak. Baris. Qin Fei Yang mengangguk tak berdaya dan berkata, Anggap saja aku bisa memurnikan ramuan obat ini, tapi apakah kamu punya api pil? Apakah kamu punya tungku pil? Apakah kamu punya bahan obat? Memiliki. Feng Yang segera mengangguk. Memiliki. Qin Fei Yang tercengang. Mulai menyesal menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Orang gila itu melirik Qin Fei Yang dengan jenaka, lalu menatap Feng Yang dan bertanya, Dari mana asalnya? Saya menemukannya. Di rumah harta karun dinasti Chu, dinasti Wei, dan dinasti Xia, terdapat banyak api pil dan tungku pil, serta sejumlah bahan obat. Dan ketika aku menemukan bahan-bahan obat ini, aku segera membuat lingkaran sihir waktu selama satu hari dan sepuluh ribu tahun, dan juga secara khusus menggunakan beberapa urat jiwa dan urat kristal untuk memeliharanya. Jadi sekarang sudah ada cukup banyak. Feng Yang tertawa. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Tidak hanya menggunakan urat jiwa dan urat kristal untuk memelihara, tetapi juga menetapkan lingkaran waktu selama satu hari dan sepuluh ribu tahun. Ini terlalu dibesar-besarkan. Namun, dari sini juga dapat dilihat bahwa Feng Yang selalu peduli dengan jiwa-jiwa yang belum terlahir kembali. Orang ini, meskipun sedikit sinis, memiliki karakter yang mewarisi karakter ayahnya dengan sempurna. Dengan Feng Yang sebagai penguasa, jiwa dan raga benua Tianyu juga diberkati. Kakak, tolong bantu aku. Lihat, aku baru saja menjadi penguasa benua Tianyu. Tidak semua orang yakin dengan saya, jadi saya pasti akan melakukan sesuatu. Dan sekarang, membantu jiwa-jiwa yang telah meninggal agar bisa bertahan hidup dari musibah itu tidak diragukan lagi adalah cara terbaik. Feng Yang menatap Qin Fei Yang dengan penuh permohonan. Qin Fei Yang menatapnya dan tetap diam. Tolong. Feng Yang menyatukan tangannya. Dasar kau manusia. Jelas aku tahu bahwa aku harus berhadapan dengan musuh kuat dari dunia besar Suan Huang, dan datang untuk menimbulkan masalah bagiku. Qin Fei Yang tampak tak berdaya dan berkata, siapkan tanaman obat, api pil, kompor pil, dan bawa ke sini. Terima kasih, terima kasih. Saya membawa semua barang ini. Feng Yang tersenyum, mengeluarkan cincin Qiang Kun, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Pokoknya, masih ada waktu untuk pembentukan, dan itu tidak akan tertunda lama. Feng Yang langsung memasukkan cincin Qiang Kun ke tangan Qin Fei Yang, lalu menatapnya penuh harap. Qin Fei Yang memeriksa bahan obat di cincin Qiang Kun, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan bertanya, bagaimana dengan yang lainnya? Yang lain. Feng Yang tercengang. Apa lagi? Pikirkanlah tentang hal itu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Feng Yang memikirkannya sejenak, lalu tiba-tiba menepuk kepalanya, hehehe berkata sambil tersenyum, lupakan saja, lupakan saja. Lagipula, dia menghancurkan sebuah menara batu. Itu adalah rumah harta karun dinasti Wei. 5026. Warisan utama dari dua dinasti besar, serta urat nadi dewa Medan Perang Utara, semuanya ada di dalamnya. Selesai. Feng Yang memberikan pagoda batu itu kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menyingkirkan pagoda batu dan berdiri, siap untuk memurnikan pil obat. Benar. Saya telah membatalkan pembatasan di benua Tianyu, termasuk Singhai, jadi sekarang, dimanapun Anda berada, Anda dapat membuka saluran ruang waktu. Kata Feng Yang. Itu bagus juga. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak dapat membuka saluran ruang waktu, itu selalu merepotkan. Kalau begitu, mulailah pertunjukanmu. Feng Yang tersenyum. Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya dan mengeluarkan tungku pil dan api pil. Pil api dan tungku pil yang baru harus terlebih dahulu mengenali Tuhan. Selain itu, butuh waktu untuk membiasakan diri. Butuh setidaknya setengah jam bagi para alkemis biasa untuk terbiasa dengan api pil dan tungku pil baru, tetapi Qin Fei Yang berhasil memurnikan pil pertama hanya setelah sekitar seratus nafas. Aku pergi. Delapan pil berbentuk naga. Dan setelah terbiasa dengannya begitu cepat, kamu masih bilang kamu tidak bisa membuat alkimia. Feng Yang menatap Qin Fei Yang dengan takjub. Berlatihlah sesekali. Qin Fei Yang menatap pil obat itu dan melemparkannya ke Feng Yang. Sesekali berlatihlah, bisakah kamu memurnikan delapan pil berbentuk naga? Feng Yang memiliki wajah gelap. Bodoh sekali. Kamu berbakat. Qin Fei Yang tertawa. Bisakah kamu membuat wajah? Feng Yang tertegun sejenak, lalu segera melotot ke arah Qin Fei Yang dengan sepasang matanya. Dentang. Sekarang. Terdengar suara keras di kehampaan di depan. Iya. Ketika ketiganya mendongak, mereka melihat gerbang dewa tinggi terbuka, memancarkan aura agung. Ini. Gerbang batas. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu segera bangkit dan melihat ke arah gerbang Tuhan. Itu benar. Itu gerbangnya. Kok ada gerbangnya? Bagaimana situasinya? Feng Yang juga curiga. Apakah kamu tahu gerbangnya? Orang gila itu menatap Feng Yang dengan heran. Siapa yang kamu pandang rendah? Ngomong-ngomong, aku juga putra penguasa benua Tianyu. Feng Yang memutar matanya. Belum makan babi, belum lihat babi berlari. Orang gila itu tersenyum malu, menatap Jemen, dan bergumam, mungkinkah orang-orang dari dunia besar Suan Huang datang untuk membunuhnya setelah menerima berita bahwa Lao Qin belum mati. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat orang gila itu dan berkata dengan marah, apakah kamu ingin aku mati? Tentu saja. Kamu sudah meninggal, jadi aku bisa mewarisi hartamu. Si gila memamerkan giginya. Kalau begitu, kau harus memanggilnya ayah. Lagi pula, secara umum, hanya anak laki-laki yang bisa mewarisi warisan Lao Su. Feng Yang menyela. Gulungan. Orang gila itu melotot tajam ke arahnya. Tapi momen berikutnya, dia menatap gerbang itu lagi, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Sebab dari gerbang, tercium nafas yang familiar. Setan jantung. Sungguh. Momen berikutnya. Sosok yang dikenalnya keluar dari gerbang dan muncul di bawah pandangan mereka bertiga. Siapa lagi kalau bukan setan? Aku tidak menyangka kalau orang ini yang melakukannya. Orang gila itu tersenyum, menatap Qin Fei Yang dan berkata, haruskah kita menakutinya? Membosankan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jangan terlalu membosankan, oke. Orang gila itu menjatuhkan Qin Fei Yang dan Feng Yang dan berkata, berpura-pura mati. Menarik. Feng Yang menyeringai, matanya terpejam, nafas dan detak jantungnya terhenti, bahkan wajahnya pucat, tampak seperti orang mati. Gila lebih dibesar-besarkan. Dia menatap sepasang mata besar, seolah dia sedang sekarat. Mengapa kamu seperti anak kecil? Qin Fei Yang terdiam dan menutup matanya tanpa daya. Saat yang sama. Setan dalam diri yang berjalan keluar gerbang, melirik dunia, ekspresinya penuh kesedihan. Tiga ribu tahun. Aku sungguh berharap kamu masih hidup. Setan dalam diri bergumam dan menatap ke langit. Pada saat ini, dia tertegun. Ada apa dengan langit ini? Awalnya, langit Singhai adalah bintang yang tampak seperti mimpi. Namun kini, bintang-bintang itu telah menghilang. Dan, satu matahari lagi. Matahari. Ini hanyalah harapan yang berlebihan bagi medan perang Tianyu. Bagaimana situasinya? Baru tiga ribu tahun berlalu, dan sudah banyak berubah. Dia mengalihkan pandangannya dan melirik ke lautan bintang di bawah. Singhai, tidak banyak yang berubah. Tetapi, saat matanya tertuju pada pulau itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gila, Fengyang. Masih ada satu. Bagaimana bisa? Dia berseru dan segera mendarat di pulau itu selangkah demi selangkah, menatap Kinfei yang tergeletak di tanah, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana kabarnya? Bukankah dia sudah mati? Saat itu, aku melihatnya mati di tangan penguasa dunia besar Suanhuang. Tapi mengapa sekarang mayatnya ada di sini? Dia tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Sambil mengucek matanya dengan keras, dia menatap Kinfei yang lagi. Lelaki yang terbaring diam di tanah tidak berubah. Penipu. Dia menyapu sekeliling. Namun di mana-mana, angin bertiup tenang. Tidak ada yang luar biasa. Terlebih lagi, bahkan kekuatan jahat di sini tidak sebaik sebelumnya. Orang gila. Fengyang. Dia berjalan dengan hati-hati. Ketika mereka berjalan di depan mereka bertiga, mereka melihat ke arah tiga orang yang tidak bergerak dan pucat, dan wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan, dan berteriak, Gila, apa yang terjadi padamu? Siapa yang membunuhmu? Katakan padaku. Apa? Orang gila itu tiba-tiba meraung dan melompat. Karena tidak mampu melawan, setan di dalam dirinya menggigil, begitu ketakutan hingga dia duduk di tanah dan mundur berkali-kali. Haha. Orang gila itu tertawa dan menunjuk iblis yang ada di dalam hatinya, aku tidak menyangka kamu memiliki sisi pemalu seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Setan itu sedikit tertegun. Benar-benar memberi wawasan. Setan hati dangtang, masih takut menipu mayat. Feng yang juga keras kepala, bangkit dari tanah, dan menatap iblis itu dengan wajah main-main. Qin Fei yang membuka matanya tanpa daya, menatap iblis itu dan berkata, ini adalah ide yang buruk dari kakak senior, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Anda. Setan dalam hati melirik ke arah ketiganya, matanya penuh ketidakpercayaan. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Tertawa gila. Iblis dalam hati melirik orang gila itu, lalu menatap Qin Fei yang dan Feng yang. Mereka memang tiga orang. Kemudian dia bangkit dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Menakutkan kamu? Tidakkah kamu mengerti? Baru tiga ribu tahun kami tidak melihatmu, mengapa otakmu menjadi bodoh? Orang gila itu tertawa. Menakut-nakuti aku. Setan itu tertegun. Dia tidak menjadi bodoh, tetapi karena dia melihat Qin Fei yang masih hidup, pikirannya tidak berubah. Kamu tidak mati? Ya. Bagaimana ini mungkin? Aku melihat dengan mataku sendiri bahwa kamu mati di bawah kekuasaan penguasa dunia besar Suan Huang. Mungkin aku seharusnya tidak mati. Qin Fei yang tertawa. Bagaimana cara membuktikannya? Setan itu masih tidak dapat mempercayainya. Jangan salahkan dia, orang lain pasti akan bereaksi seperti ini. Apakah ini masih sebuah bukti? Buka sutra hati purba, dan kita bisa menyatu. Qin Fei yang tertawa. Baris. Setan itu mengangguk. Harus diverifikasi, bagaimana jika seseorang dengan niat jahat berpura-pura menjadi Qin Fei yang. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keduanya berdiri saling berhadapan, dengan tenang. Sekitar seratus napas berlalu. Nafas dewa dan setan menyeruak keluar. Keduanya langsung menyatu dan menjadi satu pribadi. Segera. Keduanya dibebaskan dari negara persatuan lagi. Setan hati berdiri di hadapan Qin Fei yang, menatap orang di depannya, secercah kegembiraan perlahan merayapi wajahnya. Benarkah orang ini? Dia sebenarnya tidak mati. Percaya sekarang. Si gila memamerkan giginya. Setan dalam diri itu menoleh pada orang gila itu, kegembiraan di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kemarahan. Beraninya kau mempermainkannya? Dia memutar matanya sedikit, lalu memeluk mereka berdua dalam pelukannya, dengan nada terisak-isak dan air mata di matanya, dia mengangguk dan berkata, kalian baik-baik saja. Tidakkah kamu melakukan hal ini? Pria besar, anehnya mual. Orang gila itu berwajah gelap. Saya tidak senang. Setan hati melepaskan mereka berdua, menatap Feng yang lagi, dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, tapi tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Anda. Feng yang tertawa. Hai. Iblis itu mendesah pelan, menatap Feng yang dan orang gila itu, lalu berkata, aku sungguh gembira melihat kalian tidak mati, dan melihat kalian terbebas dari masalah, tapi... Tapi apa? Feng yang dan ketiganya curiga. Tetapi, setan dalam dirinya goyah, wajahnya penuh keraguan. Katakan, mungkinkah itu yang terjadi pada alam awan surgawi dan kerajaan Tuhan? Kelopak mata orang gila itu berkedut dan dia mengerutkan kening. Tidak. Setan itu menggelengkan kepalanya. Apa itu? Orang gila itu bertanya. Setan hati memandang keduanya dan melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Benarkah tidak ada apa-apa? Orang gila itu mengerutkan kening. Mengapa semakin aku memandangnya, semakin gelisah hatiku? Nyata. Setan itu mengangguk. Orang gila itu menatap setan itu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pasti ada yang tidak beres, katakan padaku, apa yang coba kau sembunyikan dari kami? Masalah ini. Setan hati itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menatap mereka berdua dan berkata, lebih baik kalian tidak tahu, kalau tidak, kalian akan merasa tidak nyaman. Bicaralah dengan cepat. Jangan mengeluh. Orang gila itu menatapnya dengan marah. Baiklah. Saya katakan. Setan hati tiba-tiba mengangguk, lalu berkata, tetapi kamu harus siap secara mental, karena ini, kamu mungkin tidak dapat menanggungnya. Ibu mertua, apakah kamu ingin aku menghajarmu? Orang gila menjadi gila. Saat itu, setelah kita kembali ke alam Tianyun, Xiao Xian kembali ke ayahnya, dan mengetahui bahwa kamu terjebak, dan bahkan kami tidak dapat menyelamatkannya, jadi Zuo Tian Sheng. Ketika iblis itu mengatakan hal ini, wajahnya penuh kesedihan. Apa yang terjadi dengan ayah mertuaku yang sudah tua? Orang gila itu mengerutkan kening. Dia meminta Zuo Xiao Xian untuk mencari pria baru. Zuo Xiao Xian menikahi pria itu lebih dari 2000 tahun yang lalu, dan sekarang dia telah melahirkan seorang anak. Heart Demon mendesah. Apa? Orang gila itu tampak kaku. Itu masih saudara kembar. Setan jantung. Kembar. Orang gila itu gemetar dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah aku sudah mati? Mengapa dia menikah dengan orang lain? Kamu tidak mati, tapi terjebak di sini. Apa bedanya dengan mati? Jangan salahkan dia juga. Lagi pula, sudah bertahun-tahun berlalu, dan sudah saatnya dia memulai hidup barunya sendiri. Tidak mungkin dia tidak akan pernah menikah demi kamu. Setan hati menepuk bahu orang gila itu dan berkata, bersikaplah bijaksana dan penuh perhatian terhadap orang lain. Mustahil. Orang gila itu menepuk tangan Keimo dan berkata dengan marah, Aku tidak percaya, apakah karena kami menakut-nakuti kamu tadi, jadi sekarang kamu sengaja menakut-nakuti aku? Aku tidak naif sepertimu. Bagaimanapun, kamu tidak bisa menyalahkan Xiao Xian untuk ini. Setan itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bercanda. Qin Fei Yang dan Feng Yang juga pulih, menatap iblis itu dan bertanya, Apakah aku masih berminat bercanda tentang hal semacam ini? Setan dalam hati merasa kesal, menatap mereka bertiga, lalu mengangguk kata demi kata, Benar sekali. 5.028 Mendengar itu, orang gila itu menggoyangkan badannya. Qin Fei Yang cepat melangkah maju dan membantunya. Mengapa jadi begini? Bukankah aku belum mati? Orang gila itu bergumam. Hai. Saat kamu terjebak di sini, kami tidak dapat menyelamatkanmu. Sejujurnya, kami bahkan tidak bisa menyelamatkanmu, apalagi orang lain. Jadi, pada dasarnya kau sudah mati saat terjebak di sini. Setan itu mendesah dalam-dalam. Bajingan. Katakan padaku, orang mana yang menggali sudut Lao Su, dan Lao Su pergi untuk menghancurkannya. Orang gila itu menggeram dan membunuh. Kakak senior, tenanglah. Qin Fei Yang menghibur. Jangan terlalu sibuk berusaha menghiburnya. Setan itu menatap Qin Fei Yang, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apa artinya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Menatap mata sang iblis, firasat buruk tak dapat dimunculkan. Istrimu menikah lagi. Heart Demon mendesah. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar, menatap iblis itu, jangan mengolok-olokku. Aku masih berminat bercanda denganmu tentang ini. Tapi itu bukan salahnya, kamu harus memahaminya. Lagi pula, kamu sudah meninggal, dan menikah lagi adalah hal yang wajar. Tapi, aku tidak pernah menyangka kalau kamu masih hidup. Setan dalam hati menatap ke langit, menggeleng-gelengkan kepala, dan mendesah, sungguh takdir yang mempermainkan manusia. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Mengapa jadi seperti ini? Heart Demon berkata, dan pernikahannya kembali disetujui oleh semua orang, terutama orang tuanya. Mereka adalah orang pertama yang menyetujuinya. Ayah dan ibu juga sudah tahu berita kematianku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Karena mereka tahu itu, mereka mendukung pernikahan kembali keluargamu dan tidak ingin dia menjadi janda selama sisa hidupnya. Setan itu mengangguk. Qin tua, pergilah dan bunuh aku kembali. Orang gila itu marah sekali. Qin Fei Yang menatap Jiemen dan merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia tidak bergerak. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang gila itu berbalik menatapnya dengan bingung. Hai. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu berkata, Kalau begitu, sudahlah, aku tidak ingin kembali dan mengganggu hidupnya. Ketika orang gila itu mendengar hal itu, dia menundukkan kepalanya dan terdiam. Kalau begitu, tinggallah di benua Tianyu. Qin Yang melangkah maju dan menepuk bahu mereka berdua, lalu berkata, Sekarang, ada banyak wanita cantik di benua Tianyu ku. Aku akan memperkenalkan beberapa di antaranya kepadamu. Siapa peduli? Orang gila itu menepis tangan Qin Yang, lalu mendongak ke arah Jiemen dan berteriak, Aku masih belum bisa memahaminya, aku harus kembali dan melihat, siapa yang begitu berani, bahkan seorang wanita dari Laozi berani merebutnya. Setelah itu, dia bergegas menuju gerbang. Qin Fei Yang menghela nafas, lalu terbang ke udara, menuju gerbang kerajaan. Haha, tapi saat ini, terdengar suara tawa yang keras. Iya, Feng Yang tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah iblis di sampingnya, matanya penuh kecurigaan. Qin Fei Yang dan orang gila itu juga tercengang, berhenti di kehampaan, dan menatap iblis itu. Anda benar-benar mempercayainya. Haha, kapan kamu menjadi begitu sederhana? Setan hati tertawa gembira. Apa artinya? Keduanya sedikit bingung. Kau tidak sedang bercanda, kan? Feng Yang juga menatap iblis itu dengan curiga dan bertanya. Sebelumnya, orang ini terlihat serius, belum lagi Qin Fei Yang dan orang gila lainnya, bahkan dia pun yakin. Iya, aku hanya mengolok-olok mereka. Setan itu mengangguk. Menggoda kami. Orang gila itu dan Qin Fei Yang saling berpandangan, lalu segera menundukkan kepala menatap iblis itu, amarah yang mengerikan menjalar ke sekujur tubuh mereka. Jangan lakukan itu. Bersikaplah masuk akal. Sebelumnya, kamulah yang membuatku takut pertama kali. Saya hanya menggunakan cara orang lain, tetapi juga merawat tubuh orang lain. Setan hati melambaikan tangannya dan melangkah mundur. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap, dia melotot marah ke arah orang gila itu, dan berkata, aku hanya bilang, jangan bercanda seperti itu, sekarang sudah tidak apa-apa, tindakan pihak lain lebih kejam. Sudut mulut orang gila itu berkedut, menatap setan yang berdiri di bawah, amat kesal. Lawan aku, aku punya cara untuk melemparmu. Setan itu tersenyum bangga. Baris. Kamu luar biasa. Orang gila itu mendengus. Dialah yang pertama kali menakuti setan, jadi ucapannya tidak masuk akal. Jadi sekarang, saya terlalu malu untuk kehilangan kesabaran, jadi saya hanya bisa menelan nafas ini dengan tiba-tiba. Bercanda saja, berhenti di sini. Kinfei yang menatap tak berdaya ke arah iblis dan orang gila itu, dan bertanya, apakah mereka baik-baik saja sekarang? Siapa? Setan itu penasaran. Siapa lagi yang mungkin menjadi orangnya? Kinfei yang menatap iblis itu dengan marah. Jika kamu tidak menyebutkan namamu, bagaimana aku bisa tahu siapa dia? Hardiman tampak bingung. Mendengar. Wajah Kinfei yang gelap dan urat-uratnya keras. Suara mendesing. Momen berikutnya. Dia mengambil satu langkah dan langsung mendarat di depan iblis itu dan meninjunya. Ah! Setan dalam diri mengangkat alisnya dan meninjunya tanpa menghindar. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Dalam sekejap, iblis hati itu tiba-tiba berubah warna. Saya hanya merasakan sebuah kekuatan yang amat mengerikan muncul dari tinju Kinfei yang, mengalir deras bagai air pasang. Engah! Momen berikutnya. Dia memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya terpental keluar, kulit di lengannya robek, dan darah mengalir. Apa-apaan? Dia menatap Kinfei yang dengan kaget. Kekuatan ini sebanding dengan tengkorak emas. Salah. Jelas lebih kuat dari kekuatan tengkorak emas. Dan, dua kali lebih kuat. Apa yang terjadi di sini? Kapan kekuatan Kinfei yang menjadi begitu keterlaluan? Orang gila itu tertawa dan berkata, sekarang bertarung dengan Lao Kin, bukankah kamu mencari hinaan? Setan dalam hati melirik orang gila itu, lalu menatap Kinfei yang, dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Ceritanya panjang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan segera berkata, bagaimana keadaan mereka sekarang. Semuanya baik-baik saja. Dunia Suanwu juga berkembang dengan sangat baik sekarang. Mengenai kematianmu, dan fakta bahwa iblis itu terperangkap, kami tidak memberitahu siapapun. Kata setan itu. Itu bagus. Kinfei yang menghela napas lega. Kematian Kin tua, kakak senior terjebak, dan sekarang semua orang masih belum tahu. Orang gila itu terkejut. Ya. Setan dalam hati menganggup dan berkata, kecuali jiwa asal kerajaan Tuhan, semua orang mengira kamu masih berlatih di sini dalam pengasingan. Tidak apa-apa kalau tidak mengatakannya. Jika tidak, semua orang akan patah hati sampai mati. Orang gila itu tersenyum. Ya. Setan itu menganggup penuh emosi. Sudah lebih dari 4.000 tahun, hampir 5.000 tahun sejak dia meninggalkan benua Tianyu. Berlalu begitu cepat. Ayo pergi. Ayo pulang. Kinfei yang tertawa. Ya. Orang gila itu menganggup. Sekarang para iblis sudah ada di sini, tentu saja tidak perlu lagi untuk terus tinggal di benua Tianyu. Kalian sudah kembali, bagaimana dengan benua Tianyu kita? Ketika Feng yang mendengar ini, dia langsung cemas. Apakah masalah benua Tianyu ada hubungannya dengan kita? Jangan lupa, kamu sekarang adalah penguasa benua Tianyu. Orang gila itu menatapnya dengan tatapan main-main. Wajah Feng yang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, bukankah kamu setuju? Bantu aku memurnikan pil obat. Pil dapat disuling di mana saja. Lagi pula, setelah aku kembali, aku tidak perlu memurnikannya lagi, aku akan memberikannya kepada Raja Pilkai. Kinfei yang tersenyum dan berjalan menuju gerbang. Feng yang mengerutkan kening, he he berkata sambil tersenyum, baiklah, kalau begitu, aku juga akan pergi ke kerajaan dewa dan alam Tianyun untuk melihat, apakah kamu dipersilakan? Sama-sama, kamu tidak mau pergi. Orang gila itu bertanya balik. Anda tidak diterima. Ngomong-ngomong, aku orangnya berkulit tebal. Feng yang menyeringai. Tidak apa-apa. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, aku akan pergi dan menelpon Yuer dan Wu Ziyu sekarang. Mereka sudah lama penasaran dengan kerajaan dewa dan alam Tianyun. Setelah Feng yang selesai berbicara, dia melangkah keluar dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Apa? Setan itu melihat pemandangan itu dengan takjub. Jangan kaget. Dia sekarang adalah penguasa benua Tianyun. Orang gila melambaikan tangannya. Mendominasi. Heart Demon tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, bagaimana dia bisa menjadi penguasa di sini. Tunggu sebentar dan bicarakan hal itu. Hal-hal ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas untuk sementara waktu, tetapi ketika kita kembali ke alam Tianyun, semua orang akan berkumpul dan berbicara perlahan. Segera, sekelompok orang muncul. Yaitu Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, enam raja besar dan delapan raja binatang besar. Yau, bukankah itu siapa? Wu Ziyu menatap iblis itu dan tertawa, lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Melihat teman-teman lama yang biasa bertarung berdampingan ini, ada juga senyum di wajah iblis itu, lalu dia mencondongkan tubuh ke depan Wu Ziyu dan berkata sambil tersenyum rendah, apakah kamu merebut Chu Yue dari anak itu, Feng Yang? Mendengar ini, wajah Feng Yang menjadi hitam. Chu Yue juga terdiam. Wu Ziyu tertegun sejenak, lalu menatap Feng Yang dan Chu Yue, menggelengkan kepalanya dan mendesah, aku ingin menangkapnya, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan bisa menangkapnya. Bagaimanapun, identitas mereka sekarang berbeda. Seharusnya kamu sudah mengetahui hal ini sejak lama. Feng Yang mendengus dingin. Memotong. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai bawang? Kalau tidak, saat kamu masih kecil, kamu sendirian dan menyedihkan, dan aku pasti sudah memenangkan cinta. Wu Ziyu mencibir. Kamu punya kemampuan ini. Feng Yang meraih tangan Chu Yue dan menatapnya dengan bangga. Apa yang sedang kamu lakukan? Chu Yue tersipu, lalu segera melepaskan diri, tak lupa menatapnya. Hei hei. Feng Yang menyeringai. Di sisi lain, Wu Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tidak buruk. Setan hati itu melirik Feng Yang dan Chu Yue, lalu menganggup dan berkata, sepertinya kalian telah berusaha keras selama bertahun-tahun ini. Tidak, tidak. Tidak, hanya karena persona pribadiku, aku menaklukkan Yue R. Feng Yang melambaikan tangannya dan tertawa. Karisma pribadi. Setan hati mendengar perkataan itu, mukanya tak dapat berkata apa-apa. Aku pernah lihat orang yang tidak tahu malu, tapi aku belum pernah lihat orang yang begitu tidak tahu malunya. Kapan kamu akan bicara? Pada saat ini. Kine Fei Yang, yang berdiri di depan gerbang, menatap sekelompok orang tanpa daya. Saya datang. Feng Yang bereaksi cepat dan memimpin sekelompok orang terbang menuju gerbang. Dan ketika sekelompok orang itu menghilang di gerbang, dua sosok lagi perlahan-lahan muncul di langit. Itulah binatang menelan dan naga es. Ini akhirnya selesai. Naga es tertawa. Ya, anak ini telah memenuhi harapan kami dan berhasil menyelesaikan semua masalah di benua Tianyu. Binatang pemakan bangke itu mengangguk. Apa berikutnya? Naga es bertanya. Binatang menelan itu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, selanjutnya, kita kembali dulu, dan manfaatkan waktu ini untuk beristirahat dengan baik. Akhirnya, mereka berdua melangkah keluar dan menghilang lagi. 5.029 Kerajaan Tuhan. 4.000 tahun telah berlalu. Benua yang awalnya terpecah-pecah kini telah berkembang pesat. Bahkan tempat yang tadinya hampa kini rindang dengan pepohonan. Di sebuah lembah. Tanahnya ditutupi rumput hijau, dan di sebelahnya ada sungai kecil yang airnya sangat jernih. Dan di dekat sungai, ada beberapa pekarangan kecil yang tersebar. Halamannya sangat sederhana. Orang yang tidak tahu, datang ke sini, pasti mengira ini hanya desa pegunungan kecil biasa. Tapi sebenarnya, orang-orang yang tinggal di sini adalah negara adikkuasa kelas satu di dunia klaud dan kerajaan Tuhan saat ini. Siapapun yang keluar memiliki kekuatan super untuk menguasai dunia. Dan tepat di atas desa. Gerbang itu memancarkan aura yang kuat. Desir. Sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang. Itu adalah Qin Feiyang dan lainnya. Melihat desa kecil di bawah, Qin Feiyang dan orang gila itu langsung tersenyum. Sebab di desa itu, mereka merasakan beberapa nafas yang familiar. Lu Jiajin. Longchen. Serigala bermata putih. Ada pula nafas, yaitu Putri Duyung. Yang mana dari keluargaku? Kenapa aku tidak merasakan nafasnya? Orang gila itu melihat sekeliling desa dan bertanya. Dia ada di dunia Suanwu. Setan itu tersenyum tipis. Apa? Tiba-tiba. Terdengar suara terkejut. Lalu saya melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di depan sekelompok orang. Siapa ini? Feng Yang dan yang lainnya memandang pemuda berpakaian hitam itu. Sangat asing, sama sekali tidak terpengaruh. Namun, aura yang familiar dapat dirasakan pada pemuda berpakaian hitam itu. Kamu tidak mati. Mengapa kamu tidak mati? Pemuda berpakaian hitam itu adalah jiwa asal mula kerajaan Tuhan. Melihat Qin Fei Yang yang berdiri di depannya saat ini, dia tampak tidak jelas. Tuhan tidak menerimanya, tidak mungkin. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Tidak tahu malu. Jiwa sumber yang dibenci. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu berbalik menatap Feng Yang dan yang lainnya, lalu memperkenalkan, ini adalah jiwa asal mula kerajaan Tuhan. Ternyata itu adalah jiwa sumbernya, jadi agak familiar. Feng Yang tiba-tiba menyadari. Jiwa asal memandang Feng Yang dan yang lainnya dan bertanya, apakah mereka dari benua Tianyu? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tuanku, penguasa benua Tianyu, Feng Yang. Ini tunanganku, Chu Yue. Adapun mereka, mereka semua adalah bawahanku. Feng Yang merapikan pakaiannya, menatap jiwa sumbernya dengan serius, dan tersenyum. Mendengar. Chu Yue, Wu Ziyu dan yang lainnya memutar mata mereka. Pada pandangan pertama, burung itu tampak tidak bagus. Jiwa sumber itu menggelengkan kepalanya dan lenyap seketika. Apa? Feng Yang tercengang. Dia sudah bersikap sopan, hanya untuk meninggalkan kesan baik, tapi kenapa kamu masih berbicara seperti itu tentang dia. Hanya bisa dikatakan bahwa mata manusia sangat baik, dan mereka dapat melihat sifat Anda dalam sekejap. Orang gila itu tertawa. Pergi kau. Feng Yang memutar matanya ke arahnya, lalu melirik dunia. Apa? Segera. Dia memperhatikan penghalang dunia antara alam Tianyun miliknya dan kerajaan dewa, dan memandang alam Tianyun diseberangnya melalui penghalang dunia. Ada alam Tianyun. Qin Fei Yang tertawa. Saya pernah berpikir bahwa saya tidak akan pernah melihat benua yang saya kenal ini lagi. Beruntungnya, dia selamat dan kembali ke tanah ini lagi. Juga pada waktu yang sama. Di desa di bawah, empat pemuda dan pemudi keluar. Itu adalah Putri Duyung, Serigala Bermata Putih, Long Chen, dan Lu Jiajin. Mereka merasakan nafas Qin Fei Yang dan orang gila itu, jadi mereka segera berlari keluar karena terkejut. Pada saat ini, hati mereka penuh ketegangan. Munculnya nafas orang gila itu berarti ia telah lolos dari kesulitan, yang tentu saja merupakan hal yang baik. Tetapi ketika nafas Qin Fei Yang muncul, itu tidak normal. Karena semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang sudah meninggal. Orang yang sudah mati, bagaimana nafasnya masih bisa muncul? Begitu keempatnya keluar, mereka mendonga, dan ketika mereka melihat pria itu berdiri di depan orang banyak, mereka membeku di tempat. Wajah itu, sosok itu, bukankah dia? Apa yang terjadi? Apakah ini mimpi? Serigala Bermata Putih itu bergumam, Xiao Chen Xi, cubit aku, lihat apakah sakit. Long Chen langsung mengulurkan tangannya, meraih lengan Serigala Bermata Putih itu, dan menariknya dengan kuat. Serigala Bermata Putih itu menyeringai kesakitan. Bukan mimpi. Itu benar. Kalau sudah biasa, Serigala Bermata Putih pasti akan menjadi gila. Membiarkanmu mencubitmu. Begitu patuh. Namun sekarang, dia tidak peduli lagi, menatap Kin Feiyang, dan bergumam, ini benar-benar orang ini. Suara mendesing. Orang pertama yang kembali kepada Tuhan tidak diragukan lagi adalah Putri Duyung. Dia melesat ke langit dan mendarat di depan Kin Feiyang, menatap wajah yang dikenalnya ini. Meski telah berlalu lebih dari 4.000 tahun, dia masih mengingat setiap detail wajah itu dalam benaknya, bahkan terpatri dalam jiwanya, yang tidak akan pernah hilang. Saya kembali. Kin Feiyang mengulurkan tangannya dan menatap kekasih di depannya sambil tersenyum. Putri Duyung itu mengerutu dalam hatinya, emosinya hancur di tempat, dia pun menjatuhkan diri ke pelukan Kin Feiyang sambil menangis terseduh-seduh. Kamu masih tahu caranya untuk kembali? Tahukah kamu betapa aku merindukanmu? Dulu ada puluhan ribu malam, setiap malam, aku tak kuasa menahan diri untuk bangun dari retret, seakan-akan aku melihatmu berdiri di hadapanku. Namun, saat aku memanggilmu dan ingin memelukmu, kau menghilang di depan mataku. Putri Duyung menangis terseduh-seduh, dan bunga pir membawa hujan, yang membuat orang-orang merasa tertekan. Saya minta maaf. Kin Feiyang memeluk kekasihnya erat-erat, wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Sejak hari pertama percintaan dan perkenalan, wanita dalam pelukannya ketakutan, dan tiada hari yang damai. Ini semua salahnya. Terutama kali ini. Dia meninggal di tangan penguasa dunia besar Suan Huang, dan dia tidak tahu berapa banyak air mata yang ditumpahkan wanita yang mencintainya ini untuknya. Tidak. Kamu tidak memaafkanku. Asalkan kamu kembali hidup-hidup, itu lebih baik daripada apapun. Berjanjilah padaku, jangan tinggalkan aku, oke. Aku benar-benar takut saat aku membuka mataku, kamu akan menghilang di depan mataku. Putri Duyung pun menangis terseduh-seduh. Selama bertahun-tahun, dia menjalani setiap hari seperti setahun. Bahkan sempat beberapa kali berpikir untuk bunuh diri demi menemani Kin Feiyang. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Bagaimana dia bisa bertahan hidup selama ribuan tahun. Hari demi hari, malam demi malam. Dia berharap dapat bertemu Kin Feiyang lagi. Satu sisi saja tidak masalah. Sekarang. Dia akhirnya mendapatkannya. Lebih dari itu, apa yang ia nantinantikan adalah seseorang yang masih hidup, yang tidak akan pernah meninggalkannya. Melihat pemandangan ini, Serigala bermata putih, Long Chen, dan Lu Jiajin saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pergi lagi. Kin Feiyang mengangguk, lalu menepuk punggung Putri Duyung dengan lembut. Setelah Putri Duyung merasa tenang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Jiajin dan yang lainnya. Jangan katakan apapun, kembali saja. Lu Jiajin tersenyum sedikit. Long Chen mengangguk. Aku tidak begitu murah hati. Kamu harus mengganti kerugian mentalku. Lagi pula, aku sudah bersedih selama bertahun-tahun. Serigala bermata putih itu mendengus dingin, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. Bagus, bagus. Kin Feiyang mengangguk dan tersenyum. Melihat teman-teman dan sahabatnya baik-baik saja, dia pun ikut senang dari lubuk hatinya. 5030. Putri Duyung menstabilkan suasana hatinya, menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, kembali ke dunia Swan Wu, dan semua orang akan sangat senang ketika melihatmu kembali. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Jiwa sumber berkata, kalau begitu, aku juga akan pergi berbelanja di dunia Swan Wu. Apa yang kamu lakukan di dunia Swan Wu? Setan itu mengerutkan kening. Tidak bisa pergi. Aku akan mencari jiwa asal dunia Swan Wu. Mari kita buat kesimpulan yang bagus dan lihat apakah kita dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkanmu. Jiwa sumber itu mendengus dingin. Wajah iblis hati itu berubah hitam. Belum lagi, akan lebih mudah bagi dua jiwa asal untuk berkumpul, jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu yang diam-diam. Di mana jiwa asal benua Tianyumu? Tiba-tiba, jiwa sumber itu berbalik menatap Feng Yang dan bertanya. Dihancurkan oleh kita. Feng Yang menatap jiwa sumbernya dan tertawa. Hah. Jiwa sumbernya tercengang. Mengikuti. Dia merasakan tatapan Feng Yang, yang membuat kulit kepalanya terasa mati rasa. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan lambayan tangan gioknya, sekelompok orang segera muncul di tanah iblis. Negeri iblis itu masih sama seperti dulu, lingkungannya masih asri dan penuh energi. Dan setelah beberapa urat dewa lagi, aura hukum di sini lebih kuat. Qin Fei Yang menyapu sekeliling. Tidak banyak yang berubah. Kebun teh itu sama saja dengan kebun teh dan ladang obat-obatan, dan masih sama seperti sebelumnya. Satu-satunya perubahan adalah tanaman herbal, pohon teh, semuanya tumbuh. Terutama beberapa pohon spiritual, dengan cabang-cabangnya yang rimbun, mengjulang tinggi ke langit. Kemudian, dia menutup matanya. Namun begitu dia memejamkan matanya, dia tertegun sejenak, lalu membuka matanya dan berkata sambil tersenyum licik. Aku masih ingin melihat seberapa besar dunia Xuan Wu saat ini telah berkembang, tetapi lupakan saja bahwa aku bukan lagi penguasa dunia Xuan Wu. Haha. Itu tidak benar. Sekarang, statusmu di dunia Xuan Wu sama dengan kami. Kakak dan adik, jika dia menindas kalian di masa depan, jangan bersikap sopan dan usir dia dari dunia Xuan Wu. Lu Jiajin tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Apa-apaan? Mengapa kamu kembali hidup-hidup? Tiba-tiba, dari atas, terdengar suara terkejut. Semua orang mendongat dan melihat anak kecil itu berdiri di langit. Itu benar. Itu adalah jiwa asal mula dunia Xuan Wu. Aku kembali hidup-hidup, apakah kamu tidak senang? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Ekspresi kegembiraan terpancar di mata jiwa sumber itu, tetapi dengan wajah gelap, dia mendengus dingin, pantat yang bahagia, melihatmu menyebalkan. Qin Fei Yang tersenyum malu-malu. Ekspresi tidak tulus ini terlalu kentara, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak cocok untuk berakting. Memotong. Karena aku kembali hidup-hidup. Bocah lelaki itu merenung sejenak, lalu dengan lambayan tangan kecilnya, inti sumber itu muncul, dan berkata dengan ringan, kalau begitu aku dengan berat hati akan menandatangani kontrak kesetaraan denganmu. Kontrak kesetaraan. Semua orang saling memandang. Apakah orang ini sebelumnya tidak mau menandatangani kontrak dengan Qin Fei Yang? Kenapa Anda masih aktif sekarang? Apakah matahari terbit dari barat? Kamu buta, tapi aku tidak buta. Sekarang dia paha, jadi pegang rat-rat. Anak lelaki itu memamerkan giginya, menatap Qin Fei Yang dan mendesak, cepatlah, jangan menjerit. Paha. Long Chen, Lu Jiajin, Serigala Bermata Putih, dan Putri Duyung terkejut. Itu sebenarnya paha. Setan itu mengangguk. Kekuatan orang ini sekarang lebih kuat daripada kerangka emas. Dia pasti memiliki kesempatan luar biasa dan keberuntungan di benua Tianyu tahun ini. Kontrak kesetaraan itu membosankan. Jika Anda ingin menandatanganinya, tanda tangani saja kontrak Tuan Pelayan. Qin Fei Yang tersenyum. Juga. Anak lelaki itu menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya tuannya, kamu pembantunya. Mendengar. Mulut Qin Fei Yang berkedut sedikit, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masih kontrak kesetaraan. Mustahil. Kau ingin aku menjadi pembantu. Kamu tidak demam. Menandatangani kontrak kesetaraan dengan Anda sudah merupakan kebaikan hati saya. Bocah cilik itu mencibir. Qin Fei Yang tersenyum pahit, dan segera menandatangani kontrak kesetaraan dengan bocah lelaki itu. Kemudian anak kecil itu melambaikan tangannya, dan inti sumber itu menghilang ke dalam alis Qin Fei Yang dan menghilang. Setelah menandatangani kontrak kesetaraan, Qin Fei Yang tidak hanya melihat kekuatan untuk mengendalikan sumber, tetapi juga dapat memasuki tanah sumber kapan saja, yang jauh lebih besar daripada otoritas sebelumnya. Pertahankan otoritasmu. Di masa depan, kamu akan menjadi penjaga dunia Suan Wu kita seperti Huolian. Anak lelaki itu memandang Putri Duyung dan berkata, Apapun bisa. Putri Duyung tidak peduli dengan otoritas manapun, yang penting dia bisa bersama kekasihnya, itu lebih baik dari apapun. Bagaimana dengan kita? Sudah bertahun-tahun berlalu, bukankah seharusnya kita juga memiliki wewenang? Serigala bermata putih itu menatap bocah nakal itu dengan tidak yakin. Itu saja. Orang gila itu mengangguk. Pergi dan tenangkan dirimu. Anak lelaki itu memutar matanya dan berteriak, Kinfei yang sudah kembali, mengapa kamu tidak keluar untuk menemuinya? Langsung. Dia menghilang tanpa jejak. Kinfei yang tertegun, wajahnya tak bisa berkata apa-apa. Tidak bisakah kamu lebih tenang? Sungguh. Raungan bocah nakal itu membangunkan semua orang yang sedang mundur. Kinfei yang sudah kembali. Mozu dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Tuan sudah kembali. Lucu sekali. Wang Xiaoji, Qin Chen, dan Namong Tianyu juga membuka mata mereka. Tuan kecil. Saudara Qin. Huo Lian, Lin Yi, Bei Tianhong, Del. Pendeknya. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Momen berikutnya. Satu demi satu pikiran spiritual datang dengan deras. Benar-benar Tuan muda. Saudara Qin. Suatu waktu. Semua orang bergegas keluar. Manusia dan binatang jika digabungkan jumlahnya ada ribuan. Di sekelilingnya, menatap Kinfei yang yang berdiri di kebun teh, wajahnya penuh kegembiraan. Bahkan, banyak orang menangis kegirangan. Orang-orang seperti Huo Lian, Lin Yi, dan Huo Hu meneteskan air mata. Maaf telah membuat semua orang sedih. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Khawatir. Tidak ada. Kami ingin kamu mati. Muqing melambaikan tangannya. Ya. Kamu adalah musuh kami. Kami tidak bisa menyelesaikan urusan kami sendiri, jadi mengapa kami tidak mengkhawatirkanmu. Mu Tianyang mengangguk. Meski begitu, senyum di wajahnya terlihat jelas. Kadang-kadang memang begitulah adanya. Jelas sangat khawatir, tetapi bersikeras berpura-pura tidak peduli. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada saat yang lebih memuaskan daripada momen ini. Wajah-wajah yang dikenalnya ini adalah ikatan yang tidak dapat dilepaskannya selama sisa hidupnya. Sianer. Orang gila itu terus mencari di tengah kerumunan, dan akhirnya menemukan Zuo Xiaosian di samping Huo Wu, bergegas menghampiri, menggendongnya, dan berjalan dengan gembira. Orang gila yang sudah mati, kau bersedia untuk kembali. Zuo Xiaosian memukul dada orang gila itu. Senang, marah, malu, dan tertekan. Jika aku tidak kembali, mungkin kamu benar-benar kabur dengan pria lain. Orang gila itu tertawa. Zuo Xiaosian tercengang dan berkata dengan curiga, omong kosong apa? Pria mana lagi? Bajingan iblis hati itu, bilang kamu sudah menikah dengan pria lain. Orang gila itu melotot marah ke arah setan. Mustahil. Zuo Xiaosian menggelengkan kepalanya, menatap iblis di matanya, dan memegang wajah orang gila, terkikik, sepertinya kamu masih peduli padaku. Hati, sangat hangat. Keindahan ada di pelukannya, kerinduannya bagaikan lautan, dan ada api di tubuh orang gila itu. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya, dia meraung, kalian bicara pelan-pelan saja, aku akan kembali dulu, dan memberi tahu Sianer perasaanku dengan baik. Setelah berkata demikian, dia memeluk Zuo Xiaosian dan bergegas menuju rumah. Hah! Qin Fei Yang tercengang. Semua orang tercengang. Ceritakan perasaanmu. Siapapun yang mengerti ini dapat memahaminya. Serigala bermata putih itu menggertakkan giginya dan berkata, Qin Zi kecil, tidakkah kau membawa yang ini dari keluargamu, kembali dan ceritakan perasaanmu. Tidak takut pada hal-hal besar. Putri Duyung segera menundukkan kepalanya, wajahnya semerah buah persik. Semula. Qin Fei Yang tidak tahu sama sekali tentang hal ini, tetapi ketika dia mendengar serigala bermata putih mengatakan ini, dan kemudian menatap pipi malu kekasihnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Jangan ditahan, lagi pula ini sudah bertahun-tahun, ini semuakan laki-laki, bisa dimengerti. Setan hati tersenyum. Yang lainnya pun tertawa terbahak-bahak. Qin Fei Yang sangat malu. Dia melotot marah ke arah iblis hati dan serigala bermata putih. Dia memegang tangan Putri Duyung, duduk di meja teh, dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kalian punya banyak pertanyaan. Datanglah satu persatu, jangan khawatir. Ceritakan padaku tentang kekuatanmu terlebih dahulu. Setanlah yang berbicara pertama. Kekuatan. Serigala bermata putih itu tertegun sejenak, menatap iblis itu dengan curiga, dan bertanya, apakah kekuatannya sangat kuat sekarang? Iya. Lebih kuat dari kita, ia dapat membunuh kita dalam hitungan detik. Setan itu mengangguk. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dengan tatapan luar biasa. Itu saja. Saya akan memulainya setelah saya meninggal. Qin Fei Yang melirik semua orang dan menceritakan secara rincin apa yang terjadi di benua Tianyu. Putri Duyung membuat teh untuk Qin Fei Yang sambil mendengarkan dengan saksama. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah setengah hari, Qin Fei Yang minum beberapa teko teh sebelum menghabiskan semuanya. Begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba mengangguk. Kalau begitu, kau adalah berkah tersembunyi. Dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga mengangkat tubuh fisiknya ke setengah langkah keabadian. Ada ribuan arti dari debu naga. Di dalam, sungguh luar biasa. Tanpa diduga, ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di kedalaman Singhai. Jiwa asal. Mendominasi. Empat kaisar. Jika bukan karena orang gila itu yang terjebak, atau jika Qin Fei Yang telah kembali sebagai hantu, rahasia ini tidak akan pernah terpecahkan seumur hidup. Mengenai keabadian setengah langkah. Sejujurnya. Alam ini, dia tidak berani memikirkannya sekarang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Melihat kembali tahun-tahun itu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Feng Yang, selamat. Aku benar-benar tidak menyangka identitasmu begitu sederhana. Lu Jiajin menoleh untuk melihat Feng Yang dan tersenyum. Di mana? Feng Yang melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kerendahan hati adalah suatu kebajikan, tetapi bersikap rendah hati di masa lalu adalah kesombongan. Sekarang, kamu tidak hanya membalaskan dendam ayahmu, kamu juga telah menjadi penguasa benua Tianyu. Yang terpenting adalah kamu kembali dengan seorang wanita cantik. Apakah itu sesuatu yang menyenangkan? Serigala bermata putih itu memamerkan taringnya, menatap Feng Yang dan Cu Yue dengan tatapan ambigu. Cu Yue menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Feng Yang memeluk Cu Yue, menganggup dan berkata, itu wajar saja. Di masa depan, Yue dan aku akan menikah. Dimanapun kamu berada, apapun yang sedang kamu lakukan. Kamu harus datang dan berpartisipasi. Terima kasih. 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 Terima kasih.